Tales of Herding God Season 6 Bab 51, Nyonya Heavenly Devil Chult Kenapa saya di sini? Nenek si berjalan keluar dari gubuk jerami, tersedak oleh emosi, aku telah membesarkanmu dengan darah dan keringat, tetapi kamu melarikan diri dengan Vixen tanpa kata, meninggalkan nenek sendirian di belakang. Kamu masih berani bertanya mengapa aku di sini, sekarang setelah dewasa, kamu lebih suka memiliki Vixen daripada nenek. Vixen kecil, bagaimana kamu ingin mati? Kinmu segera tersenyum, Nenek, Anda salah. Saya telah bertemu hulingar tanpa sengaja dan mendengarnya membuka surging River Dragon Palace, oleh karena itu, kami pergi untuk melihatnya. Karena saya sedang mempelajari naga asli di dalam di Istana Naga, aku sudah lupa dengan sekelilingku dan akhirnya tinggal dua hari lagi di dalam. Ini bukan dua hari tapi empat. Eh, kamu bilang kamu sedang belajar naga sungguhan? Nenek sih bertanya dengan curiga. Vixen kecil itu tidak memberi makan dirinya sendiri dengan menyerap kivitalmu. Hulingar memalingkan muka dengan malu dan bersembunyi di belakang Kinmu karena dia juga sedikit takut. Kinmu membangkitkan vitalitasnya dan tersenyum, silakan lihat, Nenek. Raungan naga yang dalam dan rendah bergema saat kivital Kinmu melonjak, berubah menjadi naga besar yang melingkari tubuhnya. Kedua cakar naga menyatu bersama dengan lengannya dan saat Kinmu bergerak maju sambil mengeluarkan pukulan, gemuruh yang keras meledak saat petir meledak. Petir bergema berulang-ulang di lembah saat Kinmu mengeluarkan pukulan demi pukulan. Naga hijau vital Ki. Nenek sih sangat takjub. Dia tahu Old Ma tidak memberikan kitab Mahayana Rulai kepada Kinmu. Tanpa teknik yang cocok untuk tunder celap Aids Tricus, tidak peduli seberapa padat kivital Kinmu menjadi, dia tidak akan pernah memiliki banyak pencapaian dalam tunder celap Aids Tricus. Namun sekarang, Kinmu benar-benar berhasil mengeluarkan suara guntur. Dengan tinjunya seperti menggulung petir, satu-satunya hal yang hilang sekarang adalah kilat. Tanpa teknik kultivasi yang sesuai dalam spirit Embryorilem, hampir mustahil untuk benar-benar mencapai langkah ini. Dan itu bukan poin yang paling penting. Itu adalah Green Dragon Vital Ki. Naga hijau yang telah melilit tubuh Kinmu adalah naga hijau Vital Ki yang semata-mata milik tubuh naga hijau roh dari empat badan roh besar. Ini adalah atribut ketiga yang milik tubuh Tuan Kinmu. Dengan mengamati air dan api, Tuan Vital Tubuh Kinmu Vital Ki telah memperoleh atribut air dan api yang berhubungan dengan Black Tortoise Vital Ki dan Vermillion Bird Vital Ki dan sekarang ia juga memiliki atribut petir dari Green Dragon Vital Ki. Mungkinkah Muir telah memetik Vixen kecil dan menutrisi dirinya sendiri, meningkatkan kultivasinya? Tidak mungkin itu. Aku tidak pernah mengajarinya teknik setan memetik dan memelihara. Apa sebenarnya yang terjadi ketika dia berkata bahwa dia telah melihat naga sungguhan? Nenek si bingung. Kinmu kembali ke posisi semula dan naga hijau yang dibentuk oleh Ki Vitalnya kembali ke tubuhnya. Dari kepala naga ke ekor naga, itu jelas dan realistis, seperti naga surgawi yang nyata. Kinmu juga terkejut dan senang, dia tidak berpikir bahwa dia bisa mengeluarkan suara guntur. Ketika biksu kecil, Ming Xin, telah mengeksekusi Tunder Celap Eid Strikus dan menendang suara guntur, dia sangat iri. Kinmu juga bisa mengeluarkan suara guntur dengan menggunakan Dewa Iblis Mighty Force Mudra tetapi dia akan menggunakan lebih banyak energi. Konsumsi Tunder Celap Eid Strikus jauh lebih rendah dan saat mengolah Overload Body Tree Elixir teknik yang lebih baik dalam pertempuran, praktis tidak ada konsumsi Ki Vitalnya saat dalam pertempuran. Memukul keluar suara guntur berarti bahwa kekuatannya telah berkembang pesat sekali lagi. Ketika dia menggambarkan pertemuannya di Istana Naga, Nenek si terpesona oleh ceritanya. Ketika dia mendengar bahwa Kinmu telah bertemu kerangka yang mengenakan jubah resmi dan mayat kering, tatapannya berkedip dan berkata, ada sesuatu yang aneh terjadi dengan dua jenis kematian yang berbeda. Anda harus berhati-hati ketika masuk. Ketika Kinmu berbicara tentang naga muda dan Gulinuan yang telah membeku di es misterius oleh manik-manik naga, Granisi bertepuk tangan dan tersenyum. Ada yang aneh dengan Gulinuan, lelaki tua ini, kerangka mengenakan jubah resmi pasti mati di bawah tangannya dan dimakan olehnya. Di kantor resmi, semua orang jahat dan serakah. Bagaimana Anda bisa menipu dia? Hulinger terkesan. Wanita tua ini bahkan tidak melihat dengan matanya sendiri dan berhasil mencapai kesimpulan yang sama dengan Kinmu hanya dengan mendengar ceritanya, mungkinkah dia rubah iblis yang telah berubah cerdas juga. Kinmu menggambarkan bagaimana dia telah mempelajari rahasia hati eliksir dan mengeluarkan pedang pelindung junior. Nenek si mengambil pedang untuk memeriksanya dan berseru dengan kagum, pedang pelindung junior memang salah satu harta langka di dunia ini. Kekaisaran Perdamaian Abadi telah menempa 16 pedang peringkat pertama dan di antaranya adalah pedang pelindung junior, pelindung agung pedang, pedang grand tutor, pedang tutor junior, pedang preceptor grand, pedang preceptor junior, pedang tiga menteri, pedang kuda putih, pedang putra mahkota, pedang pangeran komando, pedang adipati, pedang marsikal agung, pedang sikong dan pedang strategis surgawi yang dianugerahkan kepada junior protektor, grand protector, grand tutor, junior tutor, grand preceptor junior preceptor ke putra mahkota, tiga menteri, grand general kuda putih, putra mahkota, pangeran penguasa, duke, grand marshal, sikong dan strategis surgag grand general. Meskipun pedang pelindung junior tidak sebagus pedang peringkat pertama atas, itu lebih dari cukup untuk digunakan sebagai harta warisan sekte untuk sekte lain. Ini sangat berharga. Kinmu melompat kaget dan bertanya, seberapa berharganya pedang ini dibandingkan dengan staff biksu hakara. Granisi menjawab, mereka hampir sama. Staff biksu hakara mendapat restu dari rulai dan junior protektor SWAT adalah pedang resmi peringkat pertama yang membawa kekayaan kerajaan perdamaian abadi, memiliki kekuatan yang sangat kuat. Kinmu bertanya, dia mengatakan bahwa seni pedang dari Eternal Peace Empire adalah seni pedang nomor satu di dunia tetapi saya tidak mempelajarinya. Saya hanya belajar teknik kontrol pedang dari rahasia hati eliksir, apakah saya berhak melakukannya? Begitu. Itu adalah hal yang benar untuk tidak belajar, Eternal Peace Imperial Preceptor mungkin menjadi salah satu yang terbaik tetapi Gulinuan adalah salah satu dari iblis sejenis kita dan seni pedangnya mungkin tidak mencapai standar dari Eternal Peace Imperial Preceptor. Anda harus melihat siapa Anda sedang belajar seni pedang, tidak peduli seberapa hebat seni pedang itu, jika gurunya buruk, itu akan tetap penuh dengan kesalahan. Lihatlah biksu kecil, Ming Sin. Dia juga mengusahakan tunder celap delapan pemogokan tetapi karena tuannya memiliki mengajarinya dengan buruk, ia memiliki cacat di tenggorokannya. Dengan kata-kata yang bermakna dan sepenuh hati, Nenesi berkata, karena itu Anda harus memilih master terbaik ketika mempelajari seni pedang. Master setengah matang adalah yang pasti tidak. Kinmu bingung. Gulinuan, bagaimanapun juga, adalah pejabat tingkat pertama yang lebih rendah, pelindung junior putra mahkota, apakah dia juga setengah matang? Aku tidak akan membunuhmu lagi, rubah kecil. Nenek sih tersenyum, ayo pulang, muer. Para penduduk desa pasti cemas sakit dan mengira kau pasti dimakan oleh binatang buas aneh saat berburu pertama. Hanya Nenek yang pandai dan tahu bahwa kau telah dihancurkan oleh sedikit rubah, oleh karena itu, aku telah menunggumu di sini. Itu rubah kecil yang tepat, Nenek telah membolak balik buku-buku kuno milikmu dan menulis beberapa catatan untukmu. Kamu bisa membolak baliknya sendiri dan menghindari berkultivasi secara salah. Hulinger malu dan menundukkan kepalanya dengan putus asa, saya tidak bisa membaca. Nenek sih tercengang dan tertawa, betapa rubah iblis yang jujur. Melihat bahwa kamu tidak meletakkan tanganmu pada muer dan membantunya kesempatan pada kesempatan. Baik, Nenek tidak akan berbohong padamu. Jika kamu mengikuti catatan yang telah saya tulis dan kultivasi, Anda pasti akan menderita penyimpangan ki dan mati dengan menyedihkan. Itulah hasil dari bermain-main dengan anak saya. Hulinger bergidik ketakutan dan berpikir pada dirinya sendiri, Tuan mudamu benar. Para lansia di desanya semuanya ahli dalam menipu. Mereka semua rubah tua yang telah menjadi cerdas. Tidak lama kemudian, mereka telah mencapai desa lansia penyandang cacat. Kinmu sedikit terkejut. Dia tidak tahu kapan sebuah desa muncul di sebelah desa lansia penyandang cacat. Desa itu jelas baru dibangun dan jauh lebih besar dari desa lansia penyandang cacat. Itu juga memiliki keagungan yang luar biasa, memberikan kesan mewah. Rumah-rumah lansia penyandang cacat semuanya terbuat dari dinding lumpur biasa dan memiliki atap jerami yang akan bocor saat hujan. Kinmu sering membawa wastafel untuk mengumpulkan air hujan di rumah. Dibandingkan dengan desa yang tiba-tiba muncul di samping, desa lansia penyandang cacat tampaknya jauh lebih buruk. Ekspresi Nenesi berubah gelap ketika dia membawa Kinmu menuju desa lansia cacat tanpa sepatah katapun. Desa baru ini berada tepat di sisi jalan desa dan pada saat ini, semua jenis orang aneh mulai berjalan keluar dan berdiri di sisi jalan. Ada yang tua, yang muda, laki-laki dan perempuan. Setiap kali Nenesi melewati seseorang, orang itu akan membungkuk dan menyapa dengan hormatnyaunya. Bahkan para penatua dengan rambut putih kelabu juga harus membungkuk dengan hormat dan menyapa majikannya dengan ekspresi dan nada yang sangat rendah hati. Ekspresi Nenesi berubah menjadi lebih gelap dan melanjutkan tanpa mengucapkan sepatah katapun sambil meraih tangan Kinmu ke disablet elderly village. Sepanjang jalan, Kinmu heran dan tidak tahu apa yang terjadi ketika dia mendengar, nyonya, beberapa ratus kali. Sesampainya di pintu masuk desa, kepala desa dan apotek sedang minum teh. Di depan mereka adalah seorang pemuda yang sedang menikmati tehnya perlahan-lahan juga dengan seorang penatua berdiri di sisinya. Nyonya, penatua membungkuk. Pemuda itu mengangkat kepalanya tetapi suaranya sudah tua tak terkatakan saat dia dengan tenang berkata, Kamu, tidakkah kamu akan menyapa patriar ketika kamu melihatku? Tubuh granisi menjadi kaku ketika dia berhenti di langkahnya dan membungkuk, salam patriar. Penatua disiplin memandang Kinmu dan mengungkapkan senyum, sehingga matanya hampir tertutup, nyonya, apakah ini putramu? Nenek si menatapnya dan membalas dengan kejam, berhentilah bicara omong kosong atau aku akan merobek mulutmu. Mu'er dijemput olehku, dia bukan anakku. Penatua disiplin memberikan pandangan pengertian yang membuat Nenek si gatal untuk memukulnya. Apoteker tersenyum, Nenek, teman baik kita dari Heavenly Devil Chul telah berada di sini selama beberapa hari dan menolak untuk pergi karena mereka belum melihatmu. Ekspresi Nenek si berubah menjadi lebih gelap, Mu'er, kembalilah ke desa dulu. Kamu juga, Nenek, kata kepala desa dengan acuh tak acuh. Nenek si mengerutkan kening ketika kepala desa berkata dengan lembut, karena kamu telah memasuki desa Lansia Cacat kami, kamu adalah salah satu dari kami sekarang. Masalahmu, kami di desa Lansia Cacat akan ikut bersamamu. Pemuda di depannya meminum tehnya dan sedikit tersenyum, kamu masih seagresif dulu, saudara. Hal ini menyangkut tuan pemujaan kami, nyonya pemujaan, dan kitab suci kami. Bahkan jika desa Lansia di Fabel ingin menangani masalah ini, saya ragu Anda bisa melakukannya. Bab 52 Kepala desa mengangkat alisnya dan berkata, jika kita berakhir dalam pergumulan hidup dan mati, aku takut para pemuja iblis surgawi harus menderita kerugian yang besar, kan? Jadi mengapa kita harus menekan dan bersikap keras satu sama lain? Jika kekuatan pemujaanmu sangat terpotong karena kami para Lansia yang Cacat, aku yakin Imperial Preceptor akan senang melihatnya terjadi dan mengambil kesempatan untuk membawa para pemuja setan surgawi ke tangannya. Bagaimana menurutmu? Sang Patriark muda mengangguk, Eternal Peace Imperial Preceptor memang mencari kesempatan untuk menaklukkan kultus kita dan membuat kita membayar kesetiaan kepada keluarga kekaisaran. Namun, dengan kitab suci dari kultus suci kita hilang dan tuan sekte suci kita terbunuh, kita tidak berbeda dengan pemujaan yang dimusnahkan. Jika saudara tetap keras kepala, aku khawatir desa kecil yang dilindungi saudara harus berbenturan dengan pemujaan suci kita. Buka kibaran bendera. Penatua Disiplin disampingnya membungkuk dan menjawab, Ya, Patriark. Buka bendera. Ke-360 Master Aula mengeluarkan tiang bendera besar dan membuka benderanya dengan desir, membiarkan bendera berkibar karena angin. Kinmu melihat dan melihat 360 bendera menjadi lebih luas dan lebih luas. Setiap bendera memiliki luas tujuh ar. Singkirkan bendera, kata pemuda itu. Penatua Disiplin berteriak, Singkirkan bendera. Bendera besar disingkirkan dan saat permukaan bendera menghilang, Kinmu melihat puluhan ribu praktisi seni surgawi di belakang bendera. Masing-masing dari mereka memiliki penampilan yang mengesankan dan berdiri tegak seperti tombak. Tanpa membuat suara, mereka mengeluarkan rasa keras yang tak tertandingi. Kepala desa menghela nafas, bendera teleportasi kultus setan surgawi pasti sesuai dengan namanya. Hanya dengan membuka dan menyingkirkan bendera besar, puluhan ribu praktisi seni surgawi telah langsung memasuki reruntuhan besar. Tidak heran mengapa Eternal Peace Imperial Praetor inginkan untuk menaklukkan Sekte Iblis Surgawi untuk dirinya sendiri. Jika dia mendapatkan seni surgawi dari Sekte Iblis Surgawi, pasukan kerajaan perdamaian abadi akan menyapu seluruh dunia dan menaklukkan semua negara. Patriark muda menghela nafas, tanpa guru pemujaan, pemujaan suci kita hanyalah seperti selembar pasir lepas hari ini. Selama 40 tahun terakhir, pemuja Iblis Surgawi kita telah berada dalam situasi yang lebih dan lebih berbahaya. Saya rasa bahwa Eternal Peace Imperial Pengajar tidak akan tahan lagi dan meletakkan tangannya di atas Sekte kami. Anda dan saya sama. Kami berdua menjadi tua dan tidak punya banyak hari lagi. Sekarang saya hanya bisa berharap bahwa kami dapat memilih Master Kultus baru yang luar biasa. Pandangan kepala desa berkedip dan berkata, jadi nyonya Kultus yang telah membunuh Tuan Kultus tua pada malam pernikahan mereka adalah kandidat terbaik Anda. Patriark muda menganggupkan kepalanya dengan senyum pahit, saudaraku, kamu juga harus tahu betapa sulitnya memilih Master Kultus yang luar biasa dengan bijak. Mungkin ada banyak pengikut di surga Iblis Surgawi kita tetapi tidak banyak yang mampu mengambil alih peran Master Kultus. Selanjutnya, bagi seseorang untuk dapat mencocokkan dengan Kult Mistres bahkan tidak mungkin. Tidak memiliki alternatif, kita hanya bisa mencari Kult-Kultres dan menyambutnya kembali ke Kultus untuk mengambil alih peran sebagai Kultus Master. Kepala desa memandang Nene Si dengan kepalanya sakit, saya telah mendengar bahwa nyonya Kultus ini telah membunuh Tuan Kultus Anda, Li Tian Xing, jadi mengapa Anda ingin dia mengambil peran Tuan Kultus alih-alih membalas dendam untuk Tuan Kultus lama? Bukankah memalukan bagi sekte Anda ketika Tuan Sekte Anda terbunuh? Mata Patriark muda menjadi cerah ketika dia tersenyum, saudaraku, jangan lupa bahwa kita adalah Iblis-Iblis dan tidak dapat diduga dengan logika. Karena Master Sesat baru telah membunuh Master Sesat yang lama, itu hanya berarti bahwa yang baru Master Sekte lebih mampu karena itu kita tentu harus mendukungnya. Kepala desa, serta Kin Mu dan Apotheker yang berada di samping, memiliki ekspresi aneh. Sebenarnya ada aturan seperti itu di Heavenly Devil Chult. Apakah ada aturan seperti itu, Nene? Apotheker bertanya. Nene Si menganggupkan kepalanya dengan bingung. Apotheker tidak dapat menahan diri untuk bertanya, karena ada aturan ini, mengapa Anda tidak tinggal di Heavenly Devil Chult untuk menjadi Master Kultus baru setelah membunuh Master Kultus lama? Nene Si menjawab dengan tajam, setelah aku membunuhnya, aku tidak punya wajah untuk tetap berada di Sekte Iblis Surgawi. Jika aku tetap di sana, Iblis di hatiku akan menjadi lebih buruk. Apotheker masih belum mengerti. Dari pemahamannya, sudah sulit untuk memahami mengapa pemujaan Iblis Surgawi telah menghabiskan 40 tahun untuk mencari musuh yang telah membunuh guru pemujaan untuk menjadi guru pemujaan baru. Jauh lebih sulit untuk memahami mengapa Nene Si masih harus bersembunyi dan menghindari mereka. Kepala desa tersenyum kecil dan berkata kepada leluhur muda itu, jika Nene tidak mau pergi denganmu, kamu tidak bisa membawanya pergi. Patriark muda itu mengerutkan keningnya, aku akan membawa kembali kedua selir kultus dan kitab suci setan surgawi yang mendidik. Keduanya menatap satu sama lain. Kepala desa mengangkat cangkir tehnya untuk melihat pengunjung keluar, jika pengunjung tidak pergi, saya kira saya harus memusnahkan mereka. Ada terlalu banyak orang di Heavenly Devil Chult sehingga saya tidak akan membuat peti mati untuk mereka. Orang-orang dari generasi kita menjadi semakin rendah. Saya benar-benar tidak tega melakukan ini. Patriark muda mengangkat cangkir tehnya dan meminumnya semua sebelum meletakkannya kembali, bangkit dari kursinya, hal yang sama berlaku untukku. Namun ada lebih sedikit orang di desamu, aku dapat mengatur peti mati. Tunggu. Nenek Si tiba-tiba berbicara dan tersenyum, Kepala desa, apotekar, kembalilah ke desa terlebih dahulu. Aku akan berbicara dengan Patriark. Jika semuanya berjalan buruk, kita akan mengalami pergumulan hidup dan mati. Jika semuanya berjalan baik, bukan, luar biasa, semua orang senang. Kepala desa melirik Nenek Si dan dia balas tersenyum, Jangan khawatir, paling-paling aku hanya akan diculik oleh mereka. Kepala desa mengangguk, apotekar, muer, kita akan kembali dulu. Nenek Si menunggu mereka untuk kembali ke desa sebelum duduk di depan Patriark muda dan memerintahkan, Kamu boleh mundur, disiplin. Iya nyonya. Penatua disiplin membungkuk dan perlahan mundur. Dengan mata yang cerah, Nenek Si memandang leluhur muda itu sambil menghela nafas, Kamu pada mulanya adalah santo suci kita. Bakatmu yang luar biasa juga tak ada bandingannya dengan generasimu. Aku sebenarnya keberatan ketika Li Tian Xing ingin menikahimu. Tapi kamu tidak menghentikannya. Nenek Si mencibir, Li Tian Xing adalah tuanku, dan bertentangan dengan etika hubungan manusia, seorang guru menikahi muridnya. Kultus suci kita mengklaim diri kita sebagai orang suci, tetapi apakah kita membuang etika hubungan manusia? Patriark muda mengerutkan kening, Saya tahu ada sesuatu yang salah ketika Li Tian Xing ingin membawa Anda sebagai muridnya. Saya takut semakin banyak waktu yang ia habiskan bersama Anda, ia akan benar-benar terpukul oleh Anda dan kehilangan kebijaksanaannya. Dan seperti yang diharapkan, ia sangat terpukul olehmu sehingga dia membuang istri lamanya yang telah menikah dengannya selama beberapa ratus tahun hanya untuk menikahimu. Nenek Si menggiling sisa-sisa giginya dan terkekeh, Jika kamu tahu bahwa dia akan dipukul oleku lalu mengapa kamu membiarkan dia mengambil aku sebagai muridnya? Kamu harus menjadi orang yang menganggapku sebagai muridmu, Patriark. Jika aku adalah muridmu, semua hal ini tidak akan terjadi. Aku takut semakin banyak waktu yang aku habiskan bersamamu, aku juga akan jatuh cinta. Patriark muda tersenyum pahit, ketika aku pertama kali melihatmu, usiamu baru 13 tahun, jantungku berdebar kencang untuk beberapa detakan. Saat itulah aku tahu aku tidak bisa menganggapmu sebagai muridku. Aku sudah tua, saya tidak ingin reputasi terkenal saya seumur hidup saya hancur di tangan Anda. Saya akan diejek oleh semua orang jika seorang guru akhirnya mencintai muridnya. Dia menghela nafas dan melanjutkan, jarang bagi orang-orang untuk tidak dipukul olehmu begitu mereka melihat penampilanmu yang sebenarnya. Semakin lama mereka menghabiskan waktu bersamamu, semakin dalam mereka tenggelam. Nenek sih terus menggertakkan giginya dan bertanya dengan senyum samar di bibirnya, jika itu masalahnya, mengapa kamu masih ingin aku menjadi guru pemujaan? Tidakkah kamu takut aku akan merusak pemujaan suci? Patriark muda menjawab, kamu adalah kandidat terbaik. Aku juga merasa bahwa kamu, sebagai seorang feme fatale, pasti akan menimbulkan kekacauan dalam kultus suci kita ketika kamu menjadi guru kultus. Selama 40 tahun terakhir, sambil mencarimu, kami juga telah menemukan beberapa anak muda dengan bakat luar biasa namun mereka semua tidak sebagus anda. Mereka semua masih sedikit kurang menjadi pemimpin bidat. Dia menghela nafas lagi dan melanjutkan dengan depresi, begitu kamu telah melihat yang terbaik, kamu akan selalu merasakan ada sesuatu yang kurang ketika kamu melihat yang bagus lainnya. Aku tidak akan kembali. Nenek si menyeringai, tapi aku bisa mengembalikanmu seorang guru pemujaan yang datang bersama dengan kitab suci warisan pemujaan, Great Educational Heavenly Devil Scriptures. Ekspresi Patriark muda bergetar ketika dia bertanya, kembalikan kami seorang guru kultus. Apa maksudmu dengan itu? Di desa lansia penyandang cacat, kinmu, kepala desa, apoteker dan yang lainnya menatap mantap pada setiap tindakan yang dilakukan Nenek si dan Iblis Budak Patriark. Secara mengejutkan tak terduga ketika mereka berdua tampaknya memiliki percakapan yang menyenangkan ketika mereka mendengar tawa dan obrolan. Saat Nenek si dan Iblis Patriark berbicara, Nenek si tiba-tiba melihat kembali ke desa yang diikuti oleh Iblis Patri-Patriark yang mengungkapkan senyum sebelum berbalik untuk mengatakan sesuatu kepada Nenek. Setelah beberapa saat, Nenek si berjalan kembali ke desa dengan langkah-langkah kecil dan tersenyum. Sudah selesai. Selesai. Semua orang memiliki ekspresi aneh. Kripple yang curiga bertanya dengan wajah penuh senyum, kapan kita mulai berkelahi. Tidak perlu bertarung. Nenek si memberi beberapa kedipan, namun mereka akan tinggal di sini sebentar dan pergi setelah beberapa hari. Semua orang menjadi galak. Agar Sekte Iblis Surgawi pergi hanya setelah beberapa saat, apa sebenarnya yang mereka rencanakan. Nenek si menyeringai dan melanjutkan, Butua, Muir berkata bahwa overload bodi Vitalki-nya memiliki atribut Green Dragon, Anda dapat memeriksa apakah dia memiliki peningkatan. Badan Vitalki bisa meniru Green Dragon Vitalki juga. Oult maheran. Muir, cepat datang ke sini untuk berdebat denganku. Kinmu segera pergi. Ketika apotekar memandang kedua orang yang bertukar pukulan, dia bergeser ke Nenek si dan berbisik, Nenek, apakah Anda menjual muir? Nenek si memberi beberapa kedipan tak bersalah dan menjawab tanpa henti, mengapa Anda mengatakan itu? Bagaimana saya menjual muir? Berapa harga jualmu padanya? Kripal maju dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Setan budak muda cul-cul. Nenek si jompo ketika dia menghela nafas, biarkan mereka memberi judul padanya terlebih dahulu. Aku akan memberikan warisan iblis warisan kitab suci, kitab suci iblis surgawi pendidikan besar juga. Mereka akan melihat seberapa baik dia tumbuh di masa depan. Jika itu cukup menyenangkan maka dia secara resmi akan menjadi guru pemujaan suci. Berapa harganya? Mata kripal berbinar-binar dan nafasnya menjadi compang kemping. Bagus sekali. Mengapa kamu tidak menemukanku lebih awal, Nenek? Kamu malah bisa menjualku. Nenek si tersenyum? Sangat mudah jika Anda ingin menjadi guru pemujaan suci dari Heavenly Devil Chult. Anda hanya perlu berjalan-jalan di desa tetangga dan bertemu semua 360 Master Aula serta 12 Penatua Pelindung Kultus, kiri dan wali kanan, 4 Raja Surgawi Kultus Besar, 8 Inspektur Besar, dan Patriark Kultus Iblis. Wajah kripal memucat seperti abu, agar muer menjadi Master Kultus muda, dia juga harus menderita satu putaran di desa sebelah. Nenek si menghela nafas tanpa daya, mereka ingin memeriksa barang terlebih dahulu. Tanpa memeriksa barang-barang, bagaimana mereka bisa dengan mudah menjadikannya Tuan Muda Pemuja Dewa Pemuja Iblis Langit. Bab 53 Kalau begitu, kamu akan memberikan Alkitab Warisan Iblis Surgawi, Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Yang Besar Kepada Muer. Kripal bertanya. Nenek si menganggupkan kepalanya dengan lembut dan menjawab, dia lebih baik dariku. Teknik penciptaan Iblis Surgawi adalah salah satu seni surgawi dalam pendidikan agung Iblis Surgawi. Saya menggunakan teknik ini untuk mengupas kulit dan membuat pakaian jadi agak jahat tapi saya sudah tidak pernah berpikir untuk menggunakan teknik penciptaan Iblis Surgawi untuk melawan sinar matahari yang menyempurnakan jiwa di langit petir delapan serangan. Dialah yang melakukannya. Apotheker menganggup, itu benar-benar konter sempurna yang menggunakan teknik penciptaan setan Surgawi untuk mengikat jiwanya pada dirinya sendiri terhadap Sun Sin Refining yang Soul in the Sky. Nenek si tersenyum, karena itu jika dia mempelajari kitab suci Iblis Surgawi Pendidikan yang besar, dia mungkin bisa membawa kitab Iblis untuk kemuliaan dan menguasai beberapa hal yang tidak pernah kita pikirkan. Mute mengeluarkan beberapa suara dan isyarat tangan tetapi Div menggelengkan kepalanya. Jangan katakan padanya, jika kita memberitahunya, itu tidak akan menarik. Sekelompok orang tua tertawa bahagia bersama dalam persetujuan. Di Disablet Elderly Village, suara guntur bergemuruh. Angka Kinmu dan Oltma bentrok satu sama lain karena mereka berdua mengeksekusi Tempes of the Nine Dragons satu sama lain. Kamar mandi. Guru bergulir memekakkan telinga seseorang saat tinju Kinmu dan Oltma bertabrakan. Dengan gerutuan, Kinmu jatuh kembali dengan langkah kakinya seperti melingkari naga suci. Sepertinya dia jatuh kembali tetapi dia benar-benar mengumpulkan kekuatan di kakinya. Hanya dalam beberapa langkah, Kinmu telah mengumpulkan jumlah maksimum kekuatan di kakinya dan dia meledak ke depan di Oltma seperti naga yang mengamuk terbang keluar dari jurang. Dasar, dia bahkan mengubah footwork pilfering surga yang telah aku ajarkan kepadanya, Kripal dengan heran berkata. Dia bisa melihat gerak kaki yang baru saja digunakan Kinmu seperti naga melingkar yang menyusut kembali tubuhnya untuk mengumpulkan kekuatan untuk serangannya. Mungkin terlihat seperti dia jatuh kembali tetapi pada kenyataannya, dia jatuh kembali untuk maju, membuatnya tidak normal. Heaven Pilfering Footworknya sangat luar biasa tapi Kripal terbiasa menggunakannya untuk pamer dan mencuri, tidak memedulikan cara meningkatkan kekuatan Heaven Pilfering Footwork. Gerak kaki Kripal sebagian besar digunakan untuk melarikan diri setelah mencuri dan membunuh. Pelanggaran bukanlah apa yang bisa dilakukan oleh Heaven Pilfering Leg Skill. Kinmu telah membuat sedikit perubahan pada gerakan kakinya dan secara tidak sadar memasukkan roh naga surgawi, membuat gerakan tubuhnya memiliki momentum naga seperti naga yang ular. Bang-bang-bang. Serangkaian suara tabrakan beresonansi. Kinmu dan Oltma hanya bertukar satu pukulan namun itu sangat aneh karena 45 suara keras bergema keluar. Kinmu terbang mundur. Di udara, tubuhnya berputar seperti naga yang bergerak, menyingkirkan kekuatan Oltma dan mendarat dengan mantap di tanah. Oltma masih Oltma, Kripal berseru dengan kagum. Oltma berkata, Muer, apakah Anda memahami esensi dari langkah ini? Kinmu mengungkapkan ekspresi kaget dan berteriak, Kekuatan tinjumu berbeda dari milikku. 45 naga dalam kekuatan tinjuku semua adalah naga yang sama sedangkan ada 45 jenis naga surgawi dalam kekuatan kepalan tanganmu dengan masing-masing dan setiap kekuatan naga menjadi berbeda. Kamu sudah memahaminya. Oltma mengeluarkan ekspresi bersyukur, di biara tunder celap besar, ada 100 patung relief naga surgawi yang disebut Hundred Dragon's Portraits. Potret-potret ini dipahat oleh rulai generasi pertama setelah melihat ratusan jenis naga untuk dirinya sendiri, menyediakan para murid generasi masa depan dengan maksud untuk menumbuhkan kekuatan tinju Tempes of the Sembilan Naga. Ketika aku mengolah Tempes of the Sembilan Naga, apa yang kulihat bukanlah naga asli tapi patung relief ini. Berisi 45 jenis kekuatan naga dan membutuhkan 45 potret naga, tetapi ada 100 jenis potret naga di biara tunder celap besar. Apakah Anda tahu apa artinya ini? Hati Kinmu tersentak dan berteriak, setiap kali Anda mengeksekusi Tempes of the Nine Dragons, kekuatan naga di kepalan tangan Anda akan berbeda dari sebelumnya. Oltma menganggukkan kepalanya, Tempes of the Nine Dragon mungkin terlihat seperti pukulan sederhana tetapi sebenarnya menyembunyikan banyak variasi di dalamnya. Namun, variasi ini tersembunyi dalam kekuatan yang terakumulasi dalam kepalan tangan, oleh karena itu, orang tidak dapat mengatakannya. Lihatlah baik-baik, muer. Oltma meninju dengan satu-satunya lengannya dan raungan naga bergema yang diikuti oleh gemuruh guntur. Kivital berbentuk naga melonjak maju dan aliran naga mengamuk itu seperti naga yang keluar dari laguna dan ingin memakan orang. Kemudian diikuti oleh dua raungan naga ketika dua naga berlari keluar dari tinjunya, memutar satu sama lain. Dengan tubuh dua naga besar melingkari satu sama lain, mereka mengebor ke depan terus-menerus. Tiga raungan naga bergema saat tiga jenis kekuatan naga yang sombong dan ganas membelah monumen dan menghancurkan batu. Kemudian diikuti oleh empat naga menerkam, membersihkan iblis lima naga, reinkarnasi enam naga, tujuh naga meronta-ronta laut, delapan divisi naga langit dan sembilan naga tempes. Tinju malama melepaskan empat puluh lima kekuatan kepalan berbentuk naga dan mereka semua realistis dan jelas seperti naga nyata. Dia telah melepaskan pukulannya ke langit dan empat puluh lima naga hijau muncul di langit di atas desa Lansia Cacat. Empat puluh lima naga hijau itu terbang ke langit sambil ditemani oleh petir dan sambaran petir. Kinmu mengangkat kepalanya dan melihat awan menghilang dan menghilang di langit. Awan menghilang dan kepala manusia tiba-tiba jatuh dari awan menghilang dan mendarat di samping kaki Kinmu. Kinmu melompat kaget dan melihat bahwa itu adalah kepala biksu yang dia tidak tahu mengapa itu bersembunyi di awan. Mungkinkah beberapa iblis telah membunuh biksu ini dan membawa kepalanya ke awan? Sama seperti Kinmu menebak, beberapa gedebuk datang dan dia melihat dua lengan dan dua kaki mendarat di tanah dengan batang tubuh mendarat di luar desa. Itu bukan karya iblis. Hati Kinmu bergetar, biksu itu bersembunyi di awan. Bisu, tuli, tukang daging, dan yang lainnya di desa terbiasa melihat kejadian aneh sehingga mereka tidak memperhatikannya. Oultma tampaknya tidak menyadari bahwa dia telah membunuh seorang beku dan mengangkat kepalanya untuk memandang iblis Chult Patriarch di mata, menunjukkan kehebatannya. Peragaan kekuatan kepada Patriarch Iblis Pemujaan dan untuk mengintimidasi banyak praktisi kuat pemuja Iblis surgawi. Di desa tetangga, Patriarch muda memiliki sedikit perubahan dalam ekspresi, seni surgawi dari biara tunder celap besar memang luar biasa tetapi masih sedikit kurang pengalaman dibandingkan dengan Rulai Lama. Saya tahu siapa yang satu lengan. Murid yang dilepaskan pada biara tunder celap besar, Mawang Shen, yang muliyama. Saat itu ia berjuang keluar dari biara tunder celap besar, membuat nama untuk dirinya sendiri. Saya tidak berharap dia hidup dalam pengasingan di sini. Kita tidak bisa memandang rendah desa kecil ini. Penatua disiplin memandangi tubuh yang telah jatuh dari langit, ini adalah biarawan dari biara tunder celap besar yang dibunuh oleh Mawang Shen. Ini aneh. Mengapa seorang biarawan dari biara tunder celap besar lakukan di sini? Sang Patriarch muda tersenyum, dia mungkin ditempatkan di sini untuk mengawasi Mawang Shen. Ini masalah kecil. Rulai sudah tua dan tidak akan lagi meninggalkan gunung. Di sisi lain, keterampilan tinju pemuda cukup menarik dan memiliki standar yang tinggi. Dia jelas belum mempelajari kitab suci Mahayana Rulai, tetapi dia dapat melepaskan kekuatan penuh dari tunder celap Eid Strikus. Di desa, Matua menarik kembali tatapannya dan melanjutkan, Mu'er, apa yang Anda lihat dalam pukulan saya? Kinmu menahan pertanyaannya. Tidak hanya bentuk dan ukuran dari 45 naga hijau berbeda, bahkan spesies naga sama sekali berbeda, benar-benar pemandangan yang mengejutkan bagi Kinmu. Tiba-tiba, Oltma sekali lagi mengeksekusi Tempes of the Nine Dragons. 45 naga hijau yang berbeda melonjak ke langit, dengan keras menaikkan angin dan awan yang disertai dengan kilat dan guntur. Oltma melepaskan pukulan demi pukulan, meningkatkan jumlah kekuatan tinju berbentuk naga di langit. Dalam radius 30 mil, itu padat dengan naga hijau menari di angin. Naga hijau membentuk formasi yang indah di langit, dengan tubuh mereka saling terkait untuk membentuk koil naga raksasa. Dengan kepala naga menghadap keluar, itu mengeluarkan rawungan keras. Derus 10 ribu naga mengguncang langit dan bumi. Ini tidak lagi menunjukkan kepada Kinmu kedalaman Tempes of the Nine Dragons dan sebaliknya merupakan demonstrasi kekuasaan yang telanjang. Mendemonstrasikan kekuatannya keruntuhan besar, menunjukkan kekuatannya untuk pemuja setan surgawi dan mendemonstrasikan kekuatannya kepada semua orang yang memiliki niat jahat ke desa Lansia penyandang cacat. Kinmu melongo melihat pemandangan itu. Yang lain di desa itu penuh kekaguman karena mereka mengangguk berulang kali. Para pengikut kultus setan surgawi di desa tetangga memiliki sedikit perubahan dalam ekspresi mereka saat mereka dikagumi tanpa henti. Patriark muda menginstruksikan pengikut sekte di sampingnya, tunjukkan sopan santun lain kali jika ada di antara Anda bertemu Mao Wang Shen sendirian. Penatua disiplin berbisik, apakah pemuja iblis surgawi kita perlu takut pada desa kecil seperti ini? Takut terlalu berlebihan. Patriark muda tersenyum sedikit, mereka sudah cacat dan lumpuh. Kemampuan mereka tidak lagi seperti dulu. Namun, masih ada dua dari mereka yang berada di tingkat yang sama dengan saya. Salah satunya adalah pria tanpa kaki dan yang lainnya satu adalah pandai besi. Sisanya sedikit lebih kuat dari 12 penatua pelindung kultus kami dan 4 raja kultus agung surgawi kami. Saya khawatir saintes adalah kelemahan mereka semua. Apakah Anda melihat tukang daging dengan hanya bagian atas tubuhnya? Tubuh kiri. Jika Anda pernah melihatnya sebelumnya, dia pasti akan meninggalkan kesan mendalam pada Anda karena dia memiliki gelar yang disebut surga pisau. Hati penatua disiplin bergetar ketika dia memandang jagal dengan tak percaya sambil bergumam, itu heaven knife. Bukankah dia sudah mati? Aku juga mendengar bahwa dia mati. Seorang penatua pelindung kultus menyela, saya pernah mendengar bahwa dia menjadi gila dan mengarahkan pisaunya ke langit, membantai orang. Seseorang melihat sosok dewa di langit dan orang gila ini membantai sampai ke mereka. Dari apa saya pernah mendengar, langit dipenuhi dengan awan gelap pada waktu itu dan lampu pisau menembus awan. Tidak lama kemudian, mayat heaven knife jatuh dari langit. Jika tukang daging ini benar-benar surga pisau, bagaimana tepatnya dia bertahan? Patriark mudah menjawab, dengan makhluk seperti dia, sulit baginya untuk mati bahkan jika dia ingin mati. Penatua Disiplin bertanya dengan bingung, Patriark, mengapa anda setujunya kultus untuk menjadikan anak kecil ini tuan muda pemujaan? Saya tidak melihat sesuatu yang spektakuler dalam kekuatannya. Kekuatan pemuda ini memang tidak terlalu spektakuler dan masih menjadi greenhorn sampai sekarang. Namun, siapa orang-orang di sekitarnya? Patriark muda berseri-seri, para praktisi kuat di sekitarnya sangat menakutkan. Mereka semua adalah makhluk yang sangat kuat yang memiliki bakat mereka sendiri. Pemuda ini adalah anak mereka dan mereka akan memberikan semua yang telah mereka pelajari dalam hidup mereka kepadanya. Selain itu, dengan saya mengajarinya Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Agung Kultus Kita, he he, jika dia menjadi guru kultus suci dari kultus kita, itu akan menjadi keuntungan kultus suci kita. Penatua Disiplin memberikan napas kagum dan bertanya, Brilian, Patriark. Namun, mengapa Patriark ingin mengujinya? Patriark bertanya kepadanya kembali, bagaimana jika dia tolol? Oleh karena itu masih ada kebutuhan untuk ujian. Beritahu semua 360 Master Aula bahwa mereka hanya menggunakan kemampuan mereka dari spirit embryo realm. Kami akan menunggu dia untuk masuk desa besok. Bab 54 Di desa, Matua menarik tinjunya dan bertanya kepada Kinmu, apakah kamu mengerti apa yang kamu lihat? Saya mengerti. Kinmu merenungkannya, setiap jenis kekuatan naga mewakili jenis kekuatan yang berbeda. Dengan mengatur kekuatan naga dalam urutan yang berbeda, kekuatan tinju akan berbeda. Dengan 100 naga hijau berbeda dalam kekuatan tinju, begitu urutannya kacau, Tempes of the Nine Dragon akan memiliki banyak variasi. Begitu orang lain menerima pukulan pertamaku, mereka pasti tidak bisa menggunakan metode yang sama untuk menerima pukulan keduaku. Bahkan jika aku melepaskan 100 atau 100 ribu pukulan, kekuatan di setiap pukulan tidak akan pernah sama. Old Ma mengungkapkan senyum langka, sebelumnya, tubuh tuanmu tidak memiliki atribut sehingga kamu tidak bisa menumbuhkan sutra Mahayana Rulai. Selain itu, aku telah berjanji pada biara tunder celap besar untuk tidak memberikan sutra Mahayana Rulai. Sekarang tubuh tuanmu memiliki atribut naga hijau, saya masih tidak akan memberikannya kepada Anda. Namun, jika Anda dapat sepenuhnya memahami kebenaran tinju, tidak masalah jika Anda mempelajari sutra Mahayana Rulai atau tidak. Memperoleh rahmat, bentuk, kekuatan, aura dan roh naga sehingga bahkan jika Anda belum pernah melihat 100 Dragon's Portraits, Anda masih dapat mengetahui keajaiban 100 Dragon's Portraits. Dengan tubuh tuan Anda 3 elixir teknik, kekuatan tunder celap Anda 8 pemogokan tidak akan kalah dengan sutra Mahayana Rulai. Semangat kinmu dipompa. Oltma biasanya berhati dingin dan jarang memuji yang lain, oleh karena itu, dia sangat senang menerima pujian Oltma. Selain itu, kata-kata Oltma memberinya inspirasi dan menginspirasi lebih banyak ide dalam dirinya. Jika kekuatan naga adalah titik utama dalam Tempes of the Nine Dragons, lalu bagaimana dengan bentuk pertama, Spring Thunder on the Lonely East Sea? Bisakah dia memahami esensi dari bentuk ini dengan mengamati naik turunnya sungai besar yang mengalir ke laut dan mendengarkan gemuruh guntur musim semi? Dan apakah Thunder Fingers of the Pipa player terkait dengan temperamen musik? Ada juga kuafa mengejar matahari dan sinar matahari memurnikan yang jiwa di langit. Mereka harus memiliki metode pemahaman mereka sendiri. Semakin dia berpikir, semakin dia bersemangat dan tidak sabar untuk segera meninggalkan desa untuk menjelajahi dunia, untuk mengamati keajaiban dunia dan melihat prinsip-prinsip alam yang misterius. Ingatlah untuk bangun pagi-pagi besok dan pergi ke desa tetangga untuk memberi penghormatan. Nenek si berseri-seri. Kinmu bingung, Nenek, orang-orang di desa tetangga berasal dari kultus iblis surgawi. Mengapa mereka memanggil munyonya? Mengapa mereka ingin membuat Anda kultus tuan? Mengapa mereka akan membunuh kami jika Anda tidak mendengarkan ke mereka? Nenek si membelai kepalanya dan tersenyum, kamu akan tahu di masa depan. Pagi-pagi keesokan paginya, setelah Kinmu sarapan dan mencuci, dia pergi untuk mengambil telur lain hanya untuk memenuhi kemarahan naga ayam yang bertempur sama dengan Kinmu. Mengepakkan sayapnya ke atas dan ke bawah, ia menggunakan bulu seperti pedang untuk memotong pencuri telur sambil melepaskan napas api. Dengan naga hijau melilit tubuhnya, Kinmu mengeksekusi thunder fingers off the pipa player untuk memblokir bulu pedang. Mu'er, berhentilah berkelahi dengannya dan pergi memberi hormat di desa sebelah, Granisi berkata ketika dia berjalan mendekat dan mengusir naga ayam itu. Kinmu segera mengikutinya. Naga ayam yang tertinggal datang mengejar Kinmu lagi tapi itu ditakuti oleh tata pantak menyenangkan Granisi. Nenek si membawanya ke desa sebelah dan penatua disiplin datang untuk menyambut mereka. Ketika dia mengukur Kinmu, dia memberitahu Nenek si, kultus nyonya, semuanya dipersiapkan dengan baik. Tuan muda hanya perlu berjalan melewati ke 360 kamar sekali dan itu saja. Nenek si mengedipkan matanya dengan tak percaya untuk melewati ke 360 kamar dalam sekali percobaan. Bukankah itu terlalu banyak bertanya? Penatua disiplin tersenyum, jika dia tidak bisa melewati ke 360 kamar, aku harus meminta cult mistres untuk kembali bersama kami. Nenek menggertakkan giginya dan bertanya, bisakah dia beristirahat? Jangan ragu untuk beristirahat. Ada makanan dan minuman di kamar, juga tempat tidur, obat-obatan, pil semangat dan semua yang dia butuhkan. Nenek si memandangi Kinmu dan menggertakkan giginya lagi, muer, pergilah ke 360 kamar untuk berkunjung. Ingatlah untuk memanggil mereka saudara senior dan saudara senior. Tidak perlu menyebut mereka senior. Kinmu menganggup ketika dia berjalan menuju rumah pertama dan tersenyum, 360 kamar, aku bertanya-tanya berapa lama bagiku untuk mengunjungi mereka semua. Nenek, aku akan masuk. Nenek si memandangi punggungnya dan tiba-tiba bertanya, muer, kamu tahu apa yang akan kamu hadapi setelah kamu masuk? Kinmu berbalik dan tersenyum, aku tahu, aku tidak akan membiarkan mereka mengambil nenek. Nenek merasakan kehangatan di hatinya ketika dia berbalik untuk pergi. Ketika dia mengambil anak ini dari sungai saat itu, dia tidak pernah menyangka hari itu akan tiba ketika bayi saat itu akan membantunya berbagi beban. Kinmu berjalan ke tingkat pertama dari rumah pertama dan melihat ruangan itu cukup luas. Di dalamnya ada seorang pria berwajah kuning. Wajahnya begitu kuning sehingga tampak seperti baru saja makan kantong empedu. Di dagunya ada janggut kambing gunung dan di tangannya ada sempoa, membuatnya tampak seperti seorang pembukuan yang melakukan akuntansi. KAKAK SENIOR Kinmu berdiri diam dan pertama-tama memberi hormat sebelum mengeluarkan semua senjatanya dari punggungnya dan meletakkannya di pintu, tolong kakak senior. Penjaga buku itu menatap bocah lelaki berusia 11 hingga 12 tahun itu dengan heran dan bertanya, kau tahu untuk apa kau di sini? Mungkinkah itu yang dikatakan nyonya kultus kepadamu? Kinmu meregangkan tubuhnya dan kivitalnya melonjak ke depan saat dia tersenyum, tidak perlu bagi nenek untuk mengatakannya dengan jelas seperti yang aku tahu secara alami. Ketika kekuatan meledak di bawah kakinya, dia mencapai muka dengan muka dengan pembukuan hanya dalam satu langkah. Dengan gemuruh guntur dari telapak tangannya, kivital pemuda itu luar biasa kuat seperti api. Bukankah aku harus berjuang dari kamar pertama ke kamar 360? Penjaga buku itu segera mengangkat tangannya untuk menghalangi dan merasakan kekuatan raksasa memukulnya, menyebabkannya terbang tanpa terkendali dan menabrak dinding kayu di belakangnya, jatuh ke halaman. Dia menstabilkan dirinya setelah meluncur puluhan meter. Dia heran dan marah pada saat yang sama ketika dia melihat melalui lubang di dinding untuk melihat Kinmu berjalan ke pintu untuk mengambil senjatanya sebelum melanjutkan ke kamar sebelah. Kenapa aku merajuk pada seorang anak? Penjaga buku tertawa terbahak-bahak setelah kemarahannya dan berteriak keras kepada yang lain di gedung kayu, kalian semua sebaiknya berhati-hati. Anak kecil ini sangat lihai. Kivitalnya di spirit embryo realm sangat padat dan berada pada setidaknya dua kali lebih tinggi dari milikku di spirit embryo realm. Berhati-hatilah agar tidak gagal total. Lebih padat dari milikmu dua kali. Suara wanita yang berdenting terdengar dengan heran, dengan kultivasi semacam ini, seperti yang diharapkan dari Tuan Muda. Namun, aku bertanya-tanya bagaimana mantranya. Kinmu berjalan ke rumah berikutnya dan mendorong membuka pintu. Di ruangan itu seorang sarjana mengayunkan kepalanya ketika dia terpesona oleh buku di tangannya. Kakak senior, siapa Kinmu? Cendikiawan itu memberikan ekspresi waspada dan tersenyum, kamu akan melakukan serangan diam-diam kepadaku ketika aku membalas salammu. Aku tidak memberimu kesempatan untuk itu. Ki kedua. Boom. Suara guntur meledak dan getaran keras bisa dirasakan. Serpihan memenuhi udara ketika cendikiawan itu terbang mundur, menghancurkan hutan dan menjadi pohon yang mengjulang tinggi. Sarjana itu mendarat di tanah dan memperingatkan dengan suara keras, hati-hati, bocah kecil ini memiliki kemampuan yang kuat dan mahir dalam mantra iblis, yang bahkan lebih tidak terduga daripada mantra kultus suci kita. Boom. Sama seperti dia telah selesai memperingatkan, seorang tutor pribadi yang pikun terbang keluar dari bangunan kayu dan jatuh ke pilar batu, tidak dapat menahan amarahnya, omong kosong. Aku tertipu olehmu dan hanya fokus pada mempertahankan mantra iblisnya, memberinya kesempatan untuk menggunakan teknik grid thunder celap monasteri untuk hampir melukai jiwaku. Jangan tertipu, dia menggunakan thunder celap 8 Strikus of Grid thunder celap monasteri. Omong kosong. Suara perempuan yang marah terdengar dari rumah keempat, si etua, kamu menyabotku. Apa yang dia gunakan adalah teknik alam iblis surgawi untuk menyegel tiga jiwa dan tujuh rohku. Jangan kamu berani melarikan diri setelah menyentuhku semua dan merusak reputasiku, bocah kecil. Wajah kinmu berubah sedikit merah saat dia berjalan keluar dari kamar keempat. Teknik tangan Heavenly Devil hasil natur teknik diperlukan untuk menyentuh perineum, dada, dan pusar orang lain. Tiga tempat ini adalah bagian pribadi dari seorang wanita, oleh karena itu, tidak mudah bagi kinmu untuk melakukannya. Itu sangat cabul terutama di perineum. Aku masih terlalu mudah untuk mengerti semua ini. Bocah penggembala desa penyandang cacat mengedipkan matanya dengan polos saat dia berkata dalam hati pada dirinya sendiri. Di ruang kelima, seorang pria yang kurus seperti sekantung tulang menatap kinmu saat dia berjalan dan mencibir, tidak peduli apapun metode iblis yang Anda gunakan, Anda bisa melupakan melewati saya. Victory Loting Golden Tot Teknik Saat dia berjalan ke kinmu, dia menarik nafas dalam pada saat yang sama, menciptakan suara yang serak. Suara itu semakin keras dan benar-benar terdengar seperti suara kodok. Kinmu kaget. Tubuh kurus Master Hall Heavenly Devil Chultz secara bertahap membengkak. Kulit aslinya yang seperti sekantung tulang perlahan-lahan mengembang menjadi otototot yang kokoh dengan lebih banyak udara yang dihisapnya. Teknik Golden Tot Victory Loting berjalan di jalur transformasi iblis, untuk meniru Victory Loting Golden Tot. Victory Loting Golden Tot adalah jenis unik di binatang aneh. Biasanya itu hanya sebesar wastafel, tetapi ketika dihembuskan udara, tubuhnya bisa melebar hingga seratus kali lebih besar, dan bahkan bisa menelan harimau dan singa ganas dalam satu gigitan. Begitu dia mengeksekusi Victory Loting Golden Tot Teknik dari Heavenly Devil Chultz, kekuatannya akan menjadi tak terbatas dan kivitalnya akan menjadi sangat padat. Tingkat peningkatan tidak menakutkan seperti kodok emas tapi itu masih bukan masalah kecil. Sebagai master aolah surgawi iblis Chultz mengambil nafas dalam-dalam, Kinmu juga menghisap udara juga. Betapapun berbeda dari Victory Loting Golden Tot Teknik, dadanya tidak menggembung, tetapi nafas yang dihirupnya menakutkan. Hampir semua udara di depannya dihisap olehnya, menyebabkan udara di samping mengisi kekosongan. Ini benar-benar menghasilkan angin kecil di bangunan kayu yang bahkan mengguncang jendela. Kivital Master Balai menjadi sangat keras saat dia selesai mengambil nafas. Seluruh tubuhnya melotot dengan otot-otot yang seperti batu, merentangkan kemejanya sedemikian rupa sehingga tampaknya bisa terpecah dalam waktu dekat. Tubuhnya juga berangsur-angsur tumbuh lebih tinggi hingga mencapai 4 meter, membuatnya tampak seperti raksasa kecil. Sedangkan tubuh Kinmu tetap sama tanpa perubahan. Victory Loting Golden Toad Teknik memiliki kekuatan yang tiada taraf dan bisa menghancurkanmu dalam satu pukulan. Krowak Master Aula mengangkat telapak tangannya dan itu menjadi sebesar kipas daun kelapa dan semerah darah. Dengan cahaya merah darah bersinar di ruangan itu, udara hampir meledak dengan pukulannya yang ditujukan pada Kinmu. Demikian pula, Kinmu memberi pukulan juga. Tinju besar dan kecil bertabrakan satu sama lain dan pada saat itu, seluruh bangunan kayu bergetar hebat. Master Aula itu mendengus saat mundur selangkah. Otot di lengannya menggeliat-geliat seolah-olah naga telah menerobos masuk dan berjalan di bawah kulitnya menuju jantungnya dengan kecepatan tinggi. Ekspresinya berubah ketika dia mengangkat lengannya yang lain ke lengannya untuk membelah naga menjadi dua. Dengan satu langkah mundur, lengannya melotot lagi dan sepertinya dua naga menggeliat di bawah kulitnya, menyebabkannya dengan cepat menebang lagi. Ketika dia mengambil langkah keempatnya ke belakang, dinding di belakangnya hancur dan dengan langkah kelimanya, dia mendarat di tanah di luar gedung. Dia mundur empat langkah lagi dan bersandar pada pohon besar yang tiba-tiba bergetar hebat. Batang pohon direduksi menjadi bubuk ketika mahkota pohon runtuh. Dengan serutan kayu terbang di sekitar udara, gambar sembilan naga mengendalikan prahara melonjak keluar dari belakang master balai ini yang disertai dengan guntur dan cahaya serta gemuruh sembilan naga. Dia tidak bisa mencegat lapisan kekuatan kesembilan dari Tempes of the Nine Dragons. Bab 55 Saya Rain Hallmaster dari pemujaan suci kami dan orang-orang memanggil saya Little Rainbringer. Apakah Anda bagus dalam mantra Anda? Kinmu berjalan ke kamar sebelah dan ada seorang wanita di dalamnya. Di wajahnya ada tato aneh dan di kepalanya ada hiasan kepala kemenangan yang terbuat dari bulu. Di tangannya ada tongkat yang terbuat dari ekor binatang buas tak dikenal yang memiliki 24 sambungan yang sesuai dengan 24 istilah matahari. Wanita itu tersenyum, kita akan bersaing menggunakan mantra kita di ruangan ini. Kinmu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu mantra. Bisakah praktisi roh embryo alam mempelajari mantra juga? Wanita itu tersenyum, kenapa tidak? Vital Ki adalah kekuatan sihir dan kamu bisa merapal mantra begitu kamu tahu mantra. Nyonya kultus adalah perapal mantra terbaik di kultus kita. Bukankah dia mengajarimu? Ketika aku berada di alam embryo roh, aku sudah melakukan perjalanan di dunia bela diri untuk membawa hujan oleh mantra untuk rakyat jelata. Setiap kali ada kekeringan, rakyat jelata akan mengundang saya untuk membantu mereka. Oleh karena itu mereka memanggil saya seorang penyihir. Namun ketika kultivasi saya tumbuh lebih kuat dan memiliki lebih besar reputasi, mereka kemudian memanggil saya Little Rainbringer. Saya berhutang budi kepada Master Kultus untuk berpikir tinggi tentang saya dan menganugerahkan saya sebagai penguasa Ola Rainhall. Namun, saya masih lebih rendah dibandingkan dengan Nyonya Kultus. Adalah orang yang telah menjadi orang suci dan bukan aku. Kinmu bingung, bagaimana cara bertarung menggunakan mantra. Master Balai Hujan meletakkan tangannya di dahinya dan mendesah, mengapa kamu tidak tahu apa-apa. Pertikaian antara sekolah mantra dan sekolah teknik pertempuran telah ada selama berabad-abad. Sebelumnya, orang-orang mengolah mantra dan orang-orang mengolah pertempuran teknik selalu bertempur sampai mati satu sama lain. Kedua sekolah mengakui satu sama lain sebagai bitah dan ingin saling membunuh. Sekarang semua orang mungkin hidup bersama secara harmonis tetapi di masa lalu, jika Anda lari ke seorang praktisi seni surgawi dan mengatakan Anda kembangkan teknik pertempuran, kamu akan dipotong-potong dalam sekejap berikutnya. Keahlian pertempuran para perapal mantra jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Kinmu bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah teknik kontrol pedang dianggap mantra? Tidak, mereka tidak. Master Balai Hujan menggelengkan kepalanya, teknik kontrol pedang dianggap sebagai teknik pertempuran di masa lalu. Namun, mereka kemudian mengklaim bahwa itu adalah jalan yang benar dan bahwa orang yang mengolah mantra dan teknik pertempuran sedang menuruni jalan yang tidak ortodoks sehingga mereka harus mati. Inilah sebabnya mengapa Eternal Peace Imperial Preceptor mengadakan konferensi dan menantang semua praktisi teknik pertempuran yang kuat, melumpuhkan mereka. Bukankah Nyonya Kultus memberitahumu tentang ini? Kinmu mengerutkan kening, mengapa mereka selalu berjuang? Bukankah teknik pertempuran, seni pedang, dan mantra semua seni surgawi? Bukankah lebih baik untuk mengumpulkan semua keuntungan mereka bersama sebagai satu? Rain Hall Master tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, energi seseorang terbatas. Bagaimana seseorang memiliki waktu untuk mengolah ketiga gaya ke dunia yang mendalam? Seseorang dapat menghabiskan hidup dan kebijaksanaan mereka hanya dengan teliti mempelajari satu gaya dan masih hampir tidak bisa mengolahnya ke puncaknya. Karena orang mengolah hal yang berbeda, akan ada persaingan pada siapa yang lebih baik, yang akan menghasilkan bahwa mereka tidak dapat hidup berdampingan satu sama lain. Kinmu mengangkat rohnya dan bertanya, Kaka perempuan, tunjukkan padaku beberapa mantra. Aku belum pernah melihat mantra sebelumnya. Rain Hall Master mengangkat tangan putihnya yang ramping dan mengarahkan lima jari ke bawah. Dengan kenaikan dan getaran, kabut mulai terbentuk di ruangan itu dan hujan mulai turun. Kinmu mengamati dengan cermat dan melihat bahwa setelah tetesan hujan jatuh di tanah, mereka terbang ke sisi dinding untuk menciptakan siklus tanpa akhir. Rain Hall Master melambaikan tangannya dan tetesan air hujan jelas menjadi garis-garis seperti senar instrumen. Membuka semua sepuluh jarinya, dia memetik garis hujan, menyebabkan musik bergema di seluruh ruangan. Dalam musik, hujan berubah menjadi naga banjir yang bergegas menuju Kinmu. Kinmu mengulurkan tangannya dan meraih kelemahan naga banjir air, menghancurkannya dengan percikan. Rain Hall Master tercengang dan memetik senar musik lebih cepat, mengubah tetesan air hujan menjadi senjata tajam yang terbang ke arah Kinmu ke segala arah dengan kecepatan gila. Suhu di udara dengan cepat menurun dan membekukan air hujan menjadi es, membuat senjata tajam semakin berbahaya. Dengan sepuluh jari menjentikkan satu sama lain, Kinmu menghancurkan senjata tajam yang terbang kepadanya, jadi ini mantra. Kakak perempuan, apakah langkah ini dianggap mantra juga? Tangannya tiba-tiba dinyalakan dengan nyala api dan dengan tangannya sebagai pisau, dia mengayunkan pisaunya terus-menerus dan meniup tuan balai hujan. Rain Hall Master mendarat di halaman dan suaranya yang marah namun terkejut berteriak, Kamu adalah bidat dari faksi teknik pertempuran, untuk menggunakan teknik pertempuran sebagai mantra. Berjalan ke kamar sebelah, Kinmu melihat seorang lelaki kekar dengan janggut pendek saat dia duduk di seiza. Di sebelahnya ada kotak pedang persegi panjang dengan gesper perunggu terpasang erat di sekelilingnya. Aku penguasa olah balai pedang. Pria kekar itu tidak bangkit dan tetap dalam seiza ketika dia berkata, Kamu membawa kantong pedang, karena itu, kamu harus tahu keterampilan pedang. Kita akan bersaing dalam keterampilan pedang kita hari ini. Kinmu menggelengkan kepalanya, aku tidak pernah belajar keterampilan pedang sebelumnya. Master Pedang Hall mengangkat kepalanya dengan heran, Jika kamu tidak pernah belajar keterampilan pedang sebelumnya, mengapa kamu membawa kantong pedang? Apakah Chult Mistres tidak mengajarimu tentang keterampilan pedang? Kin menggelengkan kepalanya dan menjawab, Nenek berkata di desa ada seorang pria dengan keterampilan pedang nomor satu di dunia. Oleh karena itu, dia tidak bisa mengajarkan keterampilan pedang Heavenly Devil Chult kepada saya jika itu akan menyebabkan orang itu tidak mengajar saya di masa depan. Keterampilan pedang nomor satu di dunia Master Pedang Hall menatap dengan mata terbuka lebar. Mata tajamnya seperti dua sinar cahaya pedang menembus ke dalam hati Kinmu saat dia tertawa dengan dingin, siapa yang berani begitu sombong? Belajarlah bergerak darinya, aku ingin melihat apa yang disebut keterampilan pedang nomor satu di dunia. Dunia dapat melawan kita dari pemujaan suci kita. Kinmu mengedipkan matanya dengan polos dan berkata, aku juga telah mempelajari keterampilan lain seperti Tunder Celap Eight Stricus, Heaven Pilfering Divine Legs, Skill Knife Sluttering Knife, Skill Tombak, Lukisan, Skill Hammer. Master Pedang Hall mengelus kotak pedangnya dengan lembut dan bertanya dengan dingin, aku hanya ingin melihat keterampilan pedang nomor satu di dunia. Sisanya semua omong kosong. Kinmu hanya bisa berjalan keluar dari bangunan kayu tanpa daya dan kembali ke desa Lansia Cacat, menjelaskan kepada Nenek Si apa yang telah terjadi. Nenek Si dengan marah mengerutu, Balai Pedang adalah makhluk yang sangat tidak fleksibel. Sama berlaku untuk mu, muer. Gunakan saja pisaumu untuk memotong-motongnya menjadi potongan-potongan. Kinmu bergumam, itu akan menjadi pertarungan yang tidak adil. Nenek Si memegang tangannya dan membawanya kembali ke pintu gerbang desa. Di gerbang, kepala desa dan apotekar masih menyeduh teh sementara patriark muda itu duduk di depan mereka. Mereka bertiga minum bersama. Kepala desa, Pedang Hall Master Gigi untuk memiliki kontes keterampilan pedang dengan Kinmu. Nenek Si berseri-seri, mengapa kamu tidak mengajarinya satu atau dua hal? Kepala desa mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, dalam waktu yang singkat, masih akan sulit untuk memenangkan lawan bahkan dengan bimbingan saya. Lagi pula, tidak ada yang tahu berapa tahun Master Pedang Hall telah tenggelam dalam studi keterampilan pedang. Dia mungkin seharusnya mendapatkan beberapa pencapaiannya sendiri. Kamu ingin aku mengajar satu atau dua hal pada muer, dan kemudian dia akan dapat dengan segera memenangkan Master Pedang. Bukankah itu seperti meraih bintang-bintang? Tapi itu hal yang baik muer adalah tubuh Tuan, apakah aku benar? Nenek Si mengedipkan matanya dengan polos. Tubuh Tuan. Sudut-sudut mata kepala desa mulai berkedut dan dia mulai menyesali apa yang telah dia lakukan. Bagaimanapun, dia adalah orang yang bersikeras bahwa muer adalah tubuh Tuan yang dia buat. Kinmu bisa membangkitkan embryo rohnya sudah keluar dari harapannya, tapi dia tahu ada batasan untuk segalanya. Itu adalah tugas Hercules untuk membuat Kinmu mampu bertarung melawan ahli keterampilan pedang yang luar biasa dari Devil Chult hanya dalam waktu singkat. Nenek Si telah mendorong tugas ini kepadanya dan dia, dari semua orang, tidak bisa menolaknya. Kepala desa bergumam sendiri sesaat sebelum berkata, muer, bacakan kepadaku rahasia hati elixir yang telah kamu pelajari dari Gulinuan. Kinmu segera membacakan Secret of Elixir Hard sekali dan Kepala Desa menganggup kagum, The Eternal Peace Imperial Preceptor memang menciptakan prestasi dengan mengumpulkan semua ahli pedang di dunia. Teknik kontrol pedang Secret of Elixir Hard benar-benar memiliki orisinalitas. Sang Patriark muda di depannya juga mendesah kagum, The Eternal Peace Imperial Preceptor adalah seorang jenius. Kepala desa melanjutkan, Katakan padaku bagaimana Gulinuan menjelaskan rahasia hati elixir kepadamu. Kinmu mengulangi kata demi kata penjelasan Gulinuan dan Kepala Desa tersenyum dan tetap diam untuk sementara waktu, Gulinuan dengan egois menyembunyikan beberapa barang. Dia menunjukkan kesalahan di dalamnya dan Kinmu segera menggunakan Ki untuk memanipulasi pedang setelah dia mencoba mengubah kesalahan yang telah diperbaiki Kepala Desa, menjadi sangat terkesan setelah dia menemukan bahwa mengendalikan pedang menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Mata Patriark muda menyala ketika dia tersenyum, Gulinuan tidak menyembunyikan hal-hal dengan egois. Itu adalah bahwa pemahamannya terbatas dan tidak sedalam saudara. Anda hanya mendengarnya sekali dan Anda dapat sepenuhnya memahami seluruh kedalaman rahasia. Hati elixir sedangkan dia yang telah mengolahnya sepanjang hidupnya masih salah mengolah. Terima kasih atas pujiannya, saudara. Kepala Desa memandang Kinmu dan berkata dengan langkah mantap, Aku tidak akan mengajarimu keterampilan pedang. Aku hanya akan mengajarimu gerakan sederhana, yang menusuk. Menusuk. Kinmu bingung. Bukankah menusuk semudah menggunakan kivital untuk memanipulasi pedang untuk menusuk ke depan? Mengapa perlu belajar? Menggunakan pedang untuk menusuk tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Bahkan jika kamu tidak tahu keterampilan pedang, selama kamu menguasai gerakan menusuk ini, tidak banyak ahli keterampilan pedang di spirit embryo realm yang bisa mengalahkanmu dalam dunia ini. Kepala Desa melanjutkan, menggunakan pedang biasa, coba gunakan Ki untuk memanipulasi pedang untuk menusuk ke pilar toko tukang daging. Kinmu mengeksekusi rahasia hati eliksir dan Ki vitalnya yang setebal lengan menyapu pedang harta karun di pedangnya, terbang menuju pilar toko tukang daging di desa. Gedebuk. Kinmu menusuk melalui pilar toko tukang daging dengan ujung pedang keluar dari bagian belakang pilar. Bocah penggembala itu kemudian berbalik untuk melihat Kepala Desa. Ekspresi Kepala Desa berubah kaku ketika dia terbatuk, cobalah menusuk batu ini. Ki vital Kinmu meringkuk dan menarik pedang harta karun dari pilar dan dengan dentang, pedang tajam menembus batu gunung di depan Kepala Desa. Bocah gembala itu sekali lagi berbalik dan dengan polos menatap Kepala Desa yang ekspresinya berubah sangat kaku. Sang Patriark muda merasa kaget dan lucu pada saat yang sama, namun, dia hanya bisa menahan tawa agar tidak sopan. Aku lupa budidaya Ki vital anak ini sangat padat. Keterampilan pedangnya mungkin omong kosong, tetapi dengan dukungan Ki vitalnya yang sangat padat, kekuatan tusukannya telah meningkat secara eksponensial. Kepala Desa menutupi canggungnya dengan mengeluarkan beberapa batuk dan melanjutkan, mencoba menusuk pisau pemotongan babimu. Suara dentang renyah terdengar, namun, Kinmu tidak mampu menembus pisau pemotongan babi kali ini. Untung dia tidak menembusnya lagi, aku tidak akan punya ide tentang cara mengajarnya. Kepala Desa diam-diam menghela nafas lega dan membimbing dengan sabar, jadi apa yang kamu rasakan saat menusuk pedangmu. Kinmu merenungkannya dengan hati-hati dan matanya tiba-tiba menyala, saya merasa Ki vital saya tidak cukup kuat. Ketika menggunakan Ki untuk memanipulasi pedang, Ki vital saya agak terhambat di ujung pedang. Rasanya seperti memiliki seluruh tubuh dipenuhi dengan kekuatan, namun aku mengalahkan seseorang dengan rambutku. Benang vital Ki terlalu tipis dan tidak bisa menangani semua kekuatanku. Bab 56 Patriark muda itu memiliki ekspresi aneh. Ki vital kinmu yang setebal lengan juga disebut benang Ki vital. Apakah ada tret Ki vital yang tebal? Apakah ada tret Ki vital yang sangat kuat? Dan apakah, saya merasa Ki vital saya tidak cukup kuat? Dia belum pernah melihat kultifasi Ki vital yang begitu padat di alam embrioro. Pemuda Desa Lansia penyandang cacat berhasil menusuk pilar kayu yang setebal tong air dalam satu pukulan. Dia juga menusuk melalui batu gunung yang tebalnya enam yard dalam satu pukulan juga. Kekuatan yang terkandung dalam utas Ki vitalnya telah jauh melampaui siapa yang tahu berapa banyak penggarap pedang dari spirit embryo realm. Kepala Desa tersenyum dan memberi nasihat kepada kinmu, itu benar. Anda belum menguasai gerakan paling dasar dari keterampilan pedang dan itu menusuk. Bagaimana jika Anda bisa memfokuskan semua kekuatan Anda pada tikaman Anda? Bagaimana jika Anda bisa melepaskan semua kekuatan Anda yang Anda miliki? Kin merasa sulit untuk percaya dan menggelengkan kepalanya, menggunakan Ki untuk memanipulasi pedang, menggunakan benang Ki vital untuk memanipulasi pedang, namun benang Ki vital terlalu lunak. Bagaimana bisa melepaskan semua kekuatanku? Itu mungkin. Kepala Desa dengan santai berkata, perlakukan pedang sebagai bagian dari tubuh Anda seperti tangan Anda. Sekarang angkat tangan dan bayangkan Anda memegang pedang di tangan Anda. Dengan telunjuk dan jari tengah pada bilah pedang, tusuk tanganmu keluar dan bilahnya akan mengikuti. Perlakukan itu sebagai bagian dari tubuhku. Kinmu bingung. Ki vital lengannya yang tebal sekali lagi menyapu pedang harta karun. Dengan tangan kanannya meraih kehampaan, ibu jarinya menekan cincin dan jari kelingkingnya sementara jari telunjuk dan jari tengahnya terentang seperti meletakkannya di pedang. Kinmu memberi tikaman ke depan dan mendengar pekikan. Ki vitalnya telah membawa pedang harta karun menusuk ke depan, membelah udara dan melepaskan pekikan tajam. Dia terkejut dan gembira. Ketika dia telah menggunakan Ki untuk memanipulasi pedang sekarang, kekuatan yang terkandung dalam pedang paling banyak 10% dari kekuatannya sendiri dan sekarang dia merasa bahwa kekuatan pedang telah meningkat beberapa kali lipat. Patriark muda tersenyum, ini disebut rahasia pedang kopling, bentuk perkenalan pedang budidaya. Baru saja Anda menembus batu gunung tanpa menggunakan rahasia pedang. Sepertinya kepadatan Ki vital Anda jauh lebih tinggi daripada punyaku saat itu. Kepala desa menjabat tangannya, namun itu masih belum cukup. Hanya dengan menggunakan rahasia pedang kopling, mustahil baginya untuk mengalahkan para ahli yang telah mengembangkan jalur pedang selama beberapa dekade. Mu'er membiarkan Ki vital Anda mengalir keluar dari telapak tangan Anda dan coba lagi. Kin Mu mengikuti apa yang dia katakan dan menggulung Ki vital dari telapak tangannya ke pedang harta karun. Mengaduk Ki vitalnya, dia menusuk ke depan sekali lagi. Swosh! Pedangnya menusuk ke depan dan mengangkat angin puyuh dengan siulan pedang tajam di dalamnya, yang melengking. Mata Patriark muda berkedut dan segera merasakan bahwa kekuatan tusukan Kin Mu telah dinaikkan sebesar 10%. Itu hanya tangguh bagi Kin Mu untuk memiliki peningkatan besar hanya dengan satu atau dua saran dari yang lama lumpuh. Kepala desa berteriak, benang Ki vital tidak seharusnya melilit pedang dan harus berakar pada pedang. Pedang adalah bagian dari tubuh Anda dan begitu juga Ki vital Anda. Coba lagi. Ki vital Kin Mu terbenam ke dalam pedang tajam dan menyatu bersama dengan itu, langsung membuatnya merasa seolah-olah dia telah tumbuh lengan lain. Dengan tikaman ini, dia langsung merasa bahwa kekuatannya seperti banjir menemukan lubang untuk mengalir keluar. 70 hingga 80 persen dari kekuatannya berhasil menumpuk di pedangnya ketika dia memberi tikaman ke depan. Di desa, angin bersiul sebagai tumpukan kayu yang selalu digunakan bacer untuk menopang dirinya, terbelah menjadi dua. Kin Mu menatap kosong, pedangnya bahkan belum menyentuh tumpukan kayu. Itu adalah angin pedang yang telah membagi tumpukan kayu menjadi dua. Patriark muda berseru dengan kagum. Dengan hanya beberapa kata dari si tua yang cacat, dia bisa mengeluarkan potensi Kin Mu. Dia memang memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam seni pedang. Masih kurang. Kepala desa melanjutkan, kekuatanmu tidak sepenuhnya terlepas. Kekuatanmu mungkin telah digunakan pada pedang tetapi bagaimana dengan embryo rohmu? Di mana kekuatan embryo rohmu? Embryo roh juga harus memegang pedang. Menusup lagi. Kin Mu menenangkan dirinya. Dalam spirit embryo divine tracernya, embryo rohnya mengikuti gerakannya dan menusup jari-jarinya ke depan. Tidak cukup bagus. Di mana rahasia hati eliksir? Rahasia hati eliksir tidak hanya mengharuskanmu untuk menumbuhkan hati eliksirmu, tetapi juga menanam hati eliksirmu di pedangmu. Tanam pedangmu sekarang. Masih tidak cukup, lagi. Tanam hati eliksir di pedangmu? Itulah poin penting dalam rahasia hati eliksir. Kaki ke bumi adalah sumber kekuatan. Gunakan teknik kaki yang kripal ajarkan padamu untuk meminjam kekuatan dari bumi. Di mana matamu? Di mana mata surga yang telah diajari orang buta? Biarkan pedangmu juga tumbuh. Pukulan yang kamu pelajari dari matua memola otot-ototmu seperti naga. Kamu juga pernah melihat naga sungguhan, jadi mengapa pedangmu tidak memiliki atmosfer naga yang megah dan penghancuran pukulan matua? Kinmu berlatih penusukannya berulang kali sementara harapan kepala desa tumbuh semakin tinggi. Pertama, dia memintanya untuk menyesuaikan kekuatannya sendiri, kemudian dia memintanya untuk menyesuaikan kekuatan vital ki diikuti oleh kekuatan embryo roh serta memasukkan tinju matua dan kaki kripal ke dalam keterampilan pedang, meningkatkan kesulitan. Hanya dalam waktu singkat, dia telah menusuk berkali-kali, namun, kepala desa tetap tidak puas dan membuatnya terus berlatih. Nenek si, kripal dan yang lainnya memandang Kinmu yang sedang berlatih pedangnya dan mengeluarkan ekspresi kaget. Setiap kali pedang ditikam, akan ada peluit pendek dan terburu-buru yang diikuti oleh embusan keras yang menyapu kedua belah pihak. Bendera-bendera di toko-toko blacksmith, apote cari, dan bacer berkibar mundur dari sana. Dengan setiap tusukan yang dia buat, tanda pedang akan dibuat di tanah. Itulah hasilnya ketika angin pedang menyapu tanah. Nenek si tidak percaya ketika dia bergumam, hanya dalam waktu singkat, kepala desa berhasil melatih muer menjadi ahli keterampilan pedang. Ini terlalu. Kepala desa menggelengkan kepalanya, aku tidak mengajarinya keterampilan pedang. Aku hanya membantunya mengatur kekuatannya bersama-sama, mengumpulkan apa yang kalian semua ajarkan kepadanya. Sekarang dia hanya mempelajari dasar-dasar penikaman dan masih memiliki cukup banyak jalan panjang untuk menguasai tusukan yang benar. Selanjutnya, masih ada retasan, kurva, pari, gelombang, poke, jab, intersep, naikan dan sebagainya dalam gerakan dasar permainan pedang. Ketika dia menguasai semua gerakan dasar ini, dia bisa dianggap untuk memasuki pintu dan memenuhi syarat untuk mempelajari keterampilan pedang. Muir mencoba menusuk pisau pemotongan babi anda. Baru saja dia selesai berbicara, Kinmu melemparkan babi pembantaian pisau ke udara dan memanipulasi pedangnya untuk menusuknya seperti kilat. Bunyi berderang. Pedang yang tajam bertemu dengan pisau pemotongan babi dan menembus pisau harta karun yang terbuat dari inter-crystal iron. Babi pembantaian pisau jatuh ke tanah bersama dengan pedang tajam saat Kinmu menatap kosong sebelum maju untuk melihatnya. Dia tidak tahu dia bisa mengalami perbaikan besar hanya dalam waktu singkat. Tusuk, gerakan keterampilan pedang paling dasar sebenarnya bisa memiliki kekuatan seperti itu. Hati kepala desa tersentak, itu juga diluar harapannya bahwa Kinmu mampu menguasai tikaman dengan begitu cepat. Muir, kamu bisa bertemu dengan Swathol Master sekarang. Tunggu. Sang Patriark muda yang berada di depannya dengan tergesa-gesa mengangkat tangannya dan tongkat kayu terbang dari hutan. Mengulurkan satu jari, dia mencukur tongkat kayu menjadi pedang kayu yang panjangnya sekitar satu yard dan memberikannya kepada Kinmu. Gunakan pedang ini untuk menemuinya dan jangan gunakan pedang asli. Kinmu mengambil pedang kayu dan melihat nenek si. Nenek si menjelaskan, pedang Hall Master telah menyegel harta surgawi lainnya dan hanya meninggalkan embryo rohnya embryo spirit dibuka. Dengan hanya penanaman spirit embryo rilem, Anda akan menikamnya sampai mati jika Anda menggunakan pedang nyata. Pergi sekarang. Kinmu berpikir sejenak dan meletakkan kantong pedangnya serta pedang pelindung juniornya di pintu masuk desa. Membawa pedang kayu di punggungnya, dia kembali ke gedung kayu di sebelah untuk bertemu Master Pedang Hall. Master Pedang Hall masih duduk di seiza dengan tangan di atas kotak pedangnya. Dengan tatapan tajamnya, dia bertanya, kau kembali dari berkonsultasi dengan orang nomor satu dalam keterampilan pedang di dunia. Gunakan apa yang telah kau pelajari dan serang aku. Aku ingin melihat siapa yang bisa begitu sombong untuk mengklaim dirinya sebagai nomor satu. Kinmu menggelengkan kepalanya, saya tidak belajar keterampilan pedang. Kepala desa hanya mengajari saya sebuah gerakan. Pedang Hall Master mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, aku akan memberimu waktu, pergi belajar lagi. Kembalilah dan hadapi aku begitu kamu sudah belajar gerakan pedang. Kinmu menjawab dengan canggung, Patriar Iblis Surgawi Anda meminta saya untuk datang menemui Anda dengan pedang kayu, bukan pedang sungguhan kalau-kalau saya menikam Anda sampai mati. Konyol Udara pedang Hall Master meledak dan sekitarnya dipenuhi dengan suasana sengit. Ada suara benturan logam di antara itu seolah-olah ada banyak pedang yang saling bertabrakan. Bau besi dan darah bercampur menjadi satu. Ada bau karat dan bau darah bercampur bersama. Siapa yang tahu berapa banyak manusia dan makhluk hidup yang terbunuh untuk mendapatkan udara seperti itu. Kasing pedangnya terbuka secara otomatis dan kasing persegi terbuka, melepaskan semua pedang harta yang tersimpan di dalamnya. Pedang bersenandung keras saat mereka terbang dengan gembira. Dia berbagi emosi yang sama dengan pedangnya. Ketika dia bahagia, pedangnya akan bahagia. Ketika dia marah, pedangnya juga akan marah. Ketika dia ingin terbang, pedangnya akan membawanya ke langit dan jika dia ingin membunuh, pedangnya akan disembeli. Dia adalah Master Pedang Hall, Swat Maniac. Sekarang dia ingin membunuh dan jadi pedang dalam kes terbang keluar dan dalam sepersekian detik, mengisi seluruh ruangan dengan lampu pedang. Tanpa pikir panjang, Kinmu menggunakan Ki untuk memanipulasi pedang dan menusuk ke depan dengan rahasia pedang kopling. Lampu pedang meledak keluar dari kotak pedang dan dengan dentang lembut, lampu pedang hancur berkeping-keping. Bang! Master Pedang Hall menabrak dinding di belakangnya dalam sekejap dan menabrak bangunan kayu di seberangnya dengan pedang kayu yang mencuat dari dadanya. Kinmu melompat kaget dan dengan cepat menarik pedangnya kembali, melihat. Dia hanya menghela nafas lega ketika dia hanya melihat sedikit darah di ujung pedang dan itu tidak menembus tubuh Master Pedang Hall. Di gedung kayu yang berlawanan, tubuh Master Pedang Hall perlahan meluncur. Dia jatuh lebih cepat dan lebih cepat di udara dan mendarat di tanah di pantatnya. Matanya tak bernyawa dan sepertinya dia masih linglung. Apakah kamu baik-baik saja, Kinmu melambai padanya. Master Pedang Hall menggelengkan kepalanya dengan bingung. Tubuhnya tidak terluka parah tetapi arwahnya telah hancur. Bab 57 Kinmu menarik kepalanya dan berjalan ke kamar sebelah. Di kamar itu seorang wanita memikat yang sedang melihat pedang Hall Master di lantai bawah. Mendengar langkah Kinmu, dia segera berbalik dan berkata dengan menggoda, permainan pedang tuan muda luar biasa. Kamu bahkan melukai pedang-pedang dari pedang Hall. Aku sangat terkesan, tetapi tubuhku sangat halus dan tidak sekuat pedang-pedang. Mei saya meminta tuan muda untuk bersikap lembut kepada saya. Kinmu mengedipkan matanya dengan polos. Saya baru berumur 11 tahun dan datang 12 musim gugur ini. Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Ekspresi wanita itu berubah kaku, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Kupikir kau sama dengan pria-pria yang bau itu dan memutuskan untuk memikatmu. Tetapi aku lupa kau masih muda dan tidak tahu hubungan antara pria dan wanita. Aku adalah Catos Hall Master dari pemujaan suci kami. Pada hari-hari normal, kami tinggal di tempat hiburan dan terbiasa dengan obrolan ringan. Awalnya saya ingin menggunakan seni rayuan tetapi saya telah membodohi diri sendiri. Saya kagum bahwa tuan muda bisa mengalahkan begitu banyak master lorong pada usia yang sangat muda. Namun, saya tidak akan bersaing dengan keterampilan pedang atau keterampilan tinju. Saya akan bersaing teknik tubuh dengan Anda. Dia mengeluarkan kasing rujunya dan dengan lembut membukanya, mengeluarkan aroma manis yang menenangkan. Ini adalah kapulaga favorit saya. Anda dan saya akan menodai jari-jari kita merah dan bersaing dalam gerakan tubuh di ruangan ini. Kita hanya diperbolehkan untuk melumuri wajah masing-masing, dan siapapun yang memiliki lebih banyak tanda jari di wajah akan kalah. Bagaimana? Kinmu menganggup dan tersenyum manis. Baiklah, tolong tenang aku, kakak. Pembicara yang manis. Master Catos Hall meledak dengan gembira dan memberinya tatapan congkak. Dia menodai semua sepuluh jarinya merah dan menyerahkan kasing ke Kinmu yang juga menodai sepuluh jarinya. Master Hall Catos tiba-tiba bergerak dan tubuhnya seperti ular yang merayap. Kivitalnya berubah menjadi ekor ular dan melilit kaki Kinmu. Kinmu menatap kosong. Dia telah melihat gerakan tubuh ini sebelumnya. Itu ketika dia berada di kuil nenek di mana dia berkelahi dengan seorang gadis muda yang memiliki gerakan tubuh semacam ini. Kivital gadis muda itu telah berubah menjadi ular besar dan melingkari tubuhnya. Gadis muda itu merayap naik dan turun di tubuhnya sebelum memar di sekujur tubuhnya oleh Buddha seribu bersenjata. Mungkinkah gadis itu menjadi murid ketua Aola ini? Kaki Kinmu mendorong ke depan dan sebelum Master Hall Catos bisa membungkus dirinya di sekitarnya, dia melarikan diri. Wanita itu tertawa lembut dan merayap naik ke dinding. Ekor ularnya melingkar di sekitar pilar di ruangan dan menyerang Kinmu dengan keterampilan jari yang rumit. Lengannya seperti ular roh juga dan bisa melengkung bebas. Sepuluh jarinya juga seperti sepuluh ular roh dan apa yang bahkan aneh adalah jari-jarinya yang seperti batu giok dapat meregangkan lebih panjang dan lebih pendek sesuka hati. Bahkan lengannya pun bisa melakukannya. Kinmu kemudian melihat sesuatu yang lebih aneh. Tubuh Master Hall Catos juga bisa menjadi tipis dan panjang, sangat fleksibel seolah-olah dia tidak punya tulang. Dia tergantung di langit-langit ruangan seperti ular piton betina. Keterampilan kaki Kinmu selalu berubah. Ketika ia berjalan mondar-mandir di tanah seperti naga, Master Hall Catos juga merayap bebas di atap. Dengan kakinya di atas dan kepala di bawah, dia terus-menerus menyerang Kinmu. Tiba-tiba, ki vital Kinmu meledak dan naga hijau melilit tubuhnya. Naga hijau merentangkan cakarnya dan menggali mereka ke dinding kayu. Melaksanakan teknik tubuhnya, ia bisa berkeliling dinding dan langit-langit dengan bebas. Kinmu melepaskan pertahanan karena pelanggaran dan mengeksekusi Buddha bersenjata seribu untuk dengan panik menyerang Master Hall Catos. Di ruangan yang tidak terlalu besar, kedua orang itu bergerak dengan cepat seperti angin dan kilat. Tidak masalah apakah mereka berada di dinding atau di langit-langit, mereka semua bergerak dengan lancar seolah-olah mereka berada di tanah yang datar. Mereka seperti seekor naga dan seekor ular yang bertarung dengan ganas ketika mereka melingkar dan menari-nari dengan aneh. Tiba-tiba, wajah Hall Guru Catos tersentuh oleh Kinmu dan empat bekas jari muncul di wajahnya, membuatnya bingung. Tangan Kinmu kemudian tiba-tiba terbuka dan gunturnya di telapak tangan meledak dengan gemuruh, membingungkan dan menakuti dia dari pikirannya. Ketika dia sadar kembali, wajahnya sudah dipenuhi tanda jari. Itu akhirnya, tidak ada lagi. Master Catos Hall meluncur turun dari langit-langit dan menjabat tangannya, itulah akhirnya. Aku telah kehilangan. Riasanku telah dioleskan olehmu. Teknik tubuhmu terlalu aneh, bahkan langkah kakimu juga aneh. Aku bisa, T menyusul Anda apalagi membungkus Anda. Kinmu juga meluncur dan tersenyum, terima kasih telah mengizinkan saya menang, kakak. Ketika ketua balai Catos melihat bibir merah dan gigi putihnya, dia tidak bisa menahan ciuman di pipinya dan tersenyum, biarkan aku memberimu dua tanda pemerah pipi juga sehingga kakak perempuan tidak akan kehilangan terlalu sedih. Pipi Kinmu berubah merah padam ketika hatinya menjadi gelisah saat dia berjalan keluar dari ruangan dalam keadaan pingsan. Master Catos Halter Kikik, jika aku tahu aku bisa mengalahkanmu seperti ini, aku akan menciummu lebih awal. Jika kamu memiliki masalah di masa depan, cari saja sebuah Catos dan beritahu gadis-gadis di sana bahwa kamu mencari Fu King Yun dan Anda akan dapat menemukan saya. Kinmu berdiri di depan pintu kamar sebelah untuk menenangkan pikirannya kembali normal terlebih dahulu. Pemuda itu menghapus bekas lipstik di wajahnya dan berjalan ke kamar sebelah sambil berpikir untuk dirinya sendiri, tidak heran kakek buta mengatakan perempuan semua berubah dari iblis. Dengan hanya ciuman, hatiku hampir tersedot. Di kamar sebelah, ada tukang daging perempuan dengan wajah yang bahkan lebih ganas daripada tukang daging laki-laki. Dia menggiling pisau pemotongan babi di tangannya dan mengambil tulang di mulutnya. Sama seperti Kinmu memasuki ruangan, tukang daging perempuan mengacungkan pisaunya dan menebas ke arah Kinmu tanpa sepatah katapun. Mengangkat hembusan angin kencang di ruangan kecil itu, setiap tebasan begitu kejam sehingga bisa mengiris perutnya tanpa ampun. Kinmu segera mengeluarkan pisaunya untuk memblokir. Ding, 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 ding. Suara gemuruh yang seperti manik-manik yang jatuh di atas piring giyok beresonansi. Keduanya kemudian saling melompat dan berbalik. Dua pisau di tangan tukang daging perempuan berputar 180 derajat saat dia meraih pisau dengan pegangan terbalik. Matanya mengungkapkan ekspresi kegembiraan saat dia berseru dengan kagum, keterampilan pisau yang luar biasa. Kinmu juga memegang babi pembantaian pisau di pegangan terbalik dan berkata dengan hati-hati, Kakak, Anda dan saya memegang pisau kami di pegangan terbalik yang berarti langkah selanjutnya yang kami buat harus menjadi langkah terakhir yang pasti. Pisau tidak berperasaan setelah semua, bagaimana dengan ini, mari kita gunakan tangan kita sebagai pisau dan berhati-hati untuk tidak berlebihan. Tukang jagal betina membuang pisau babi pembantaiannya yang menusuk ke dinding ketika dia tersenyum, kamu benar, memegang pisau dalam genggaman terbalik berarti kita akan membunuh. Jika aku membunuhmu, Nyonya Kultus pasti akan marah dan membunuh aku. Ayo bertarung dengan tangan kosong. Ki Vital Kinmu berputar dan menyapu babi pembantaian pisau untuk menyarungkannya kembali. Dengan sentakan tangannya, api menyala menjadi dua pisau. Tukang jagal betina gemetar tangannya dan ujung-ujungnya muncul di sekitar tangannya. Itu adalah White Tiger Vital Ki yang ketajamannya tak tertandingi. Mengayunkan kedua tangannya dan menebas udara, dia menerkam ke arah Kinmu, Tuan Muda, pisau api Anda akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Mereka tidak setajam vitalis-vitalitas macan putih. Tatapan Kinmu berkedip, api yang bergerak terbang ke bawah dan merentangkan kelengannya yang kecil seolah-olah dia sedang mencengkeram terbalik. Skill Knife Sluttering Knife bentuk ketiga, mengangkat pisau dari terlarang. Mereka berdua hampir menyatukan tubuh mereka saat langkah kaki mereka bergerak terus-menerus. Dengan pisau mereka yang begitu dekat satu sama lain, mereka bahkan tidak perlu menggunakan mata mereka untuk melihat. Hanya dengan merasakan kekuatan yang keluar dari tubuh satu sama lain, mereka dapat saling memberitahu gerakan masing-masing dan bereaksi sesuai, apakah itu serangan atau pertahanan. Hal utama tentang pegangan terbalik adalah menjadi dekat, untuk meminimalkan tingkat ayunan, untuk memaksimalkan kecepatan pisau dan sudut yang rumit. Ini adalah level tertinggi dari metode pertempuran di antara teknik pertempuran. Tidak masalah apakah itu vaksi mantra atau vaksi seni dewa, jika mereka membiarkan seorang ahli di sekolah teknik pertempuran begitu dekat dengan mereka, mereka pasti akan mati. Semua 640 otot di tubuh Kinmu terus bergetar di bawah kulitnya untuk memberinya ledakan kekuatan maksimum dalam jarak terpendek. Hanya dalam waktu singkat, tukang daging perempuan dan dia berkeringat deras. Bagi mereka, memobilisasi begitu banyak otot dalam waktu yang singkat sambil menghitung lintasan otot lawan untuk bertahan melawan serangan yang paling ganas serta menebas lawan, menghabiskan banyak energi untuk mereka. Tiba-tiba dengan tangannya sebagai pisau, tangan Kinmu memasuki celah di bawah tukang daging perempuan. Mengangkat tangannya ke atas, dia benar-benar membelah celemek berminyak di depan dadanya. Tukang jagal betina mengambil langkah mundur dan membubarkan White Tiger Vital Key di tangannya dan melepas celemek yang terbelah menjadi dua, membuangnya ke samping sambil tertawar yang, aku kalah dan kamu menang. Pisaumu keterampilan tidak buruk. Jika kamu tidak bisa berjalan melewati ke 360 rumah, kamu selalu bisa ikut denganku dan membantai babi untuk mencari nafkah. Kinmu memiliki kesan yang baik tentang kakak perempuan gemuk ini dan tersenyum, saya masih bisa memperbaiki obat-obatan dan tidak harus-harus menyembeli babi. Saya juga bisa menjadi dokter untuk membantu orang-orang. Tukang jagal betina meludahkan tulang mengambil di mulutnya dan mencibir, seorang dokter. Jika pasien Anda meninggal selama perawatan Anda, keluarga korban akan membuat Anda memberikan kompensasi kepada mereka sampai Anda bangkrut. Ini masih lebih baik bagi Anda untuk memotong babi. Ini adalah pekerjaan yang stabil. Jika Anda menjagal babi dengan saya, saya akan memastikan Anda makan dengan baik dan hidup dengan baik. Kepala kinmu mulai membengkak saat dia bering sut pergi dan bergumam, kita akan lihat, kita akan lihat. Aku masih muda sekarang. Tuan Muda. Tukang daging perempuan mengangkat tangannya dan mengeluarkan dua pisau babi pembantaian dari dinding dan menghentikannya di jalurnya saat dia berkata dengan nada serius, ketika Anda kembali dan bertemu dengan Nyonya Kultus, katakan padanya bahwa saya, Biao, sangat merindukannya dan masih mengingatnya dengan baik. Kinmu mengangguk. Tukang jagal betina, Biao, berjalan ke bawah dan keluar ke desa hanya untuk mendengar bunyi mendadak. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas, dia melihat dinding bangunan kayu itu meledak keluar saat master penangkap ular terbang ke bawah, menundukkan kepala lebih dulu ke tanah dan menghancurkan troto arbatu. Tepat ketika Biao maju dan hendak menarik master hall penangkap ular keluar dari tanah, ledakan lain terdengar dan seorang pria lain terbang keluar dari dinding yang hancur sambil mengayunkan anggota tubuhnya dan menamparkan muka terlebih dahulu ke gedung yang berlawanan. Bang! Suara keras lainnya bergemas saat guru balai ketuhanan terbang keluar dari dinding yang dihancurkannya. Bahkan sebelum dia bisa mendarat, suara iblis terdengar dari gedung di atas, Bore-bore samokamu! Getaran dahsyat melintas ketika master merchant hall perjalanan mengikutinya dan terbang keluar. Menarik hall penangkapan ular-ular keluar dari tanah, Biao mendongat dan bergumam pada dirinya sendiri, pemanasan tuan mudamu baru saja berakhir dan dia mulai menjadi serius. Bab 58 Orang-orang di halaman bertambah jumlahnya. Mereka dari semua bentuk dan ukuran dan mereka semua memiliki profesi yang berbeda. Satu-satunya kesamaan yang mereka miliki sekarang adalah bahwa mereka semua menatap bangunan kayu yang benar-benar bobrok, yang sekarang dipenuhi ribuan lubang. Akhirnya, master balai kayu dipukuli saat seluruh bangunan kayu runtuh ke tanah. Di tengah bangunan yang runtuh, naga hijau melilit tubuhnya dan dia meninju hutan yang hancur yang terbang ke arahnya saat dia berjalan ke gedung kedua. Bang! 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 Bangunan kayu itu bergetar terus-menerus seolah-olah seekor binatang buas mengamuk di seluruh bangunan. Bangunan kedua tidak lebih baik dari yang pertama, karena dindingnya meledak dengan angka-angka terbang satu demi satu. Kinmu berkembang lebih cepat dan lebih cepat. Itu jelas bahwa dia menyerap pengalaman pertempuran, meningkatkan kesadaran pertempuran dan keterampilannya setelah mengalahkan para master aulah satu demi satu. Gemuruh! Bangunan kedua runtuh dan mengangkat debu ke udara. Kinmu kemudian melanjutkan ke gedung ketiga. Malam tiba, di desa kultus setan surgawi, baskom batu di atas pilar batu dipenuhi dengan minyak yang mudah terbakar dan dinyalakan. Di dalam desa itu cerah seperti siang hari namun di luar desa itu gelap gulita. Setelah cahaya di desa bersentuhan dengan kegelapan, lampu di desa akan dikonsumsi oleh kegelapan. Itu adalah dua dunia yang berbeda di dalam dan di luar desa. Di antara cahaya yang menyala-nyala, lebih dari 300 master aulah surgawi setan cult berdiri di desa ketika mereka mengangkat kepala dan melihat bangunan kayu terakhir. Ada total sembilan bangunan kayu. Setiap bangunan memiliki empat puluh aulah master yang menjaga empat puluh kamar. Sekarang, Kinmu telah berjuang menuju gedung kesembilan dan hendak mencapai puncak. Tuan mudamu belum istirahat sepanjang hari dan malam, benarkan. Tuan Catos Hall menjawab dengan lembut, dia mulai berkelahi sejak pagi dan selain makan siang dan makan malam, sepertinya dia belum berhenti berkelahi. Win Reading Hall Master berkata, ini hampir pagi dan dia akan mencapai puncak gedung kesembilan. Bukankah energi dan kivitalnya kelihatannya terlalu banyak? Sepertinya dia tidak menggunakan apa-apa sama sekali. Di selain itu, staminanya sangat kuat sehingga menakutkan. Namun, beberapa orang di lantai atas gedung kesembilan juga tidak mudah untuk ditangani. Di lantai paling atas, keempat orang itu adalah empat pilar utama dari semua 360 master balai, naga hijau, vermilion bird, macan putih, dan kura-kura hitam. Keempat aulah ini berhubungan dengan empat badan roh besar dan oleh karena itu, master aulah yang dipilih adalah talenta luar biasa yang dipilih dengan cermat. Keempat aulah ini memiliki kekuatan perang terkuat di antara ke-360 aulah. Para master aulah lainnya semua memiliki bakat mereka sendiri dan mengelola satu profesi sedangkan empat aulah hanya bertanggung jawab atas kecakapan pertempuran. Dalam sejarah kultus setan surgawi, sebagian besar tetua pelindung kultus berasal dari keempat aulah ini. Bahkan beberapa guru pemujaan datang dari empat aulah ini. Kamar yang dimasuki Kin Mu adalah kamar master White Tiger Hall. White Tiger Vitalky berspesialisasi dalam ketajaman dan tidak bisa dipecahkan. Kembali ketika master kultus, Litian Singh, terbunuh dengan buruk pada malam pernikahannya dan nyonya kultus telah menghilang dengan kitab suci warisan kultus, Four Great Hall Masters semua dilatih oleh Devil Chult Patriarch untuk mengambil alis sebagai master kultus berikutnya. Meskipun dia tidak berharap mereka dapat memperluas kultus setan surgawi, dia ingin mereka tidak ditelan oleh kerajaan perdamaian abadi. Meskipun Four Great Hall Masters tidak mencapai antisipasi dari Devil Chult Patriarch, mereka semua memiliki pertumbuhan kekuatan yang menakjubkan. Meskipun aulah harimau putih guru telah menyegel harta surgawi lainnya dan meninggalkan harta karun iblis embryo rohnya terbuka, dia masih merupakan musuh yang tangguh yang belum pernah ditemui Kin Mu sebelumnya. Wanita ini telah menyaring kivitalnya menjadi benang kivital yang sangat tahan lama. Namun, dia tidak mengolah metode menggunakan ki untuk memanipulasi pedang. Tret kivitalnya sendiri adalah pedangnya. Hampir tidak mungkin untuk melihat utas kivitalnya dengan jelas. Ketika Kin Mu melangkah ke dalam ruangan, White Hall Hall Master memiliki benang kivitalnya yang menjulur dari 10 jari dan menggantung di seluruh sudut ruangan, membuat sulit bagi Kin Mu untuk berjalan. Tubuhnya seperti iblis wanita yang menawan di Great Ruins. Dia sangat fleksibel dan bergerak bebas di ruangan itu. Ujung jarinya memiliki gelombang dan gelombang pedang kivital yang menembak ke segala arah menuju Kin Mu. Mereka tampak seperti kuku jarinya, namun mereka juga tampak seperti pedang fleksibel yang bisa mengendalikan panjangnya dengan bebas. Bergerak seperti kucing, dia sangat gesit di kamar kecil itu. Apakah itu dinding atau langit-langit, semuanya seperti tanah datar baginya. Pertempuran ini sangat melelahkan. Kin Mu menggunakan babi pembantaian pisau untuk memotong benang kivital yang baik di ruangan itu, tetapi setiap untai sangat tahan lama dan sulit untuk dipotong. Selanjutnya, Master White Tiger Hall terus memasang lebih banyak utas dengan tangannya yang terpercaya, melumpuhkan Kin Mu dari mempertahankannya. Di sisi lain, Master White Tiger Hall bisa bergerak bebas di kamarnya dan bahkan menggunakan anggota tubuhnya untuk berdiri di atas benang kivitalnya, bepergian ke sana kemari seolah-olah dia sedang terbang. Menggunakan kivitalnya sebagai utas, pedangnya yang fleksibel sangat aneh. Itu bisa melengkung dengan segala cara dan bahkan menekuk 18 kali, menunjukkan bahwa keterampilan pedangnya juga tidak lemah. Kin Mu berulang kali terluka, karena ia diminta untuk berhati-hati dari kedua benang kivitalnya serta pedang kivitalnya, membuatnya sangat melelahkan baginya. Apakah itu keterampilan tinjumatua atau keterampilan kaki kripal, dia tidak dapat melaksanakannya. Selain itu, keterampilan pisau bacer tidak bisa dilepaskan dengan benar karena semua halangan. Dengan demikian dia berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Akhirnya, dengan tusukan pedangnya, pedang kayu itu berhasil mengenai Whitehall Hallmaster di dada bahkan setelah itu terbelah menjadi dua oleh benang kivitalnya. Itu menjepitnya ke dinding dan mengirimnya keluar dari bangunan kayu ketika dinding hancur. Kin Mu mengangkat pisaunya untuk memotong semua benang kipenting di ruangan itu dan kemudian mengambil obat untuk diterapkan pada dirinya sendiri sebelum membalut luka-lukanya. Duduk, dia meluangkan waktu untuk memulihkan diri dan makan makanan yang disediakan di kamar. Ketika rasa sakit dari tubuhnya meredah, staminanya juga pulih sedikit. Memecah beberapa papan, ia menggunakan babi pisau pemotongan untuk mencukur mereka menjadi pedang kayu dan meletakkannya di punggungnya sebelum memasuki ruangan berikutnya. Dia telah mengalahkan 357 kamar dari 360 kamar. Sekarang dia pergi dengan tiga kamar terakhir. Stamina dan kemauannya telah mencapai batas maksimalnya. Suara berdengung di kepalanya seperti keributan seribu orang. Dia belum pernah kelelahan seperti itu dan dia ingin berbaring di lantai untuk tidur lebih dari apapun. Bahkan embryo rohnya tidak seaktif sebelumnya dan kurang vitalitas. Dia tidak lagi berpegang pada kemauannya tetapi dari cara mekanisnya bertarung untuk berjuang mengandalkan nalurinya. Hanya ada satu pemikiran di benaknya, orang-orang ini tidak bisa mengambil nenek si yang telah membesarkannya. Orang tuanya mungkin telah memberinya hidup tetapi nenek si yang telah menyelamatkan hidupnya dan membesarkannya dengan susah payah. Nenek si adalah ibunya dan kerabat terdekatnya. Di kamar sebelah, Tuan Balai Naga Hijau datang. Ketika dia melihat Kinmu berjalan, dia mengerutkan kening, Tuan mudamu, kamu tidak terlihat baik-baik saja, tidak perlu terburu-buru. Kamu selalu bisa istirahat dulu. Sebelum dia bahkan bisa selesai berbicara, Kinmu mengangkat tangannya dan menusuk ke depan. Dalam sekejap, pedang kayu itu terbang lurus ke arah tubuh Tuan Balai Naga Hijau dan meledakkannya. Dengan linglung, Kinmu berbalik dan mengangkat kakinya secara mekanis, perlahan berjalan ke kamar sebelah. Bang! Dinding kayu kamar sebelah meledak terbuka saat Tuan Balai Kura-Kura Hitam menggunakan perisai Kura-Kura Hitamnya untuk memblokir pedang Kinmu. Namun, dia tidak mengharapkan kekuatan mengerikan yang tersembunyi di pedang untuk meledakkannya juga. Kinmu perlahan berjalan keluar dari ruangan ini dan pindah ke kamar sebelah dengan langkah kaki yang berat. Tuan mudamu, aku bisa menunggumu beristirahat dulu. Bang! Kinmu menusuk ke depan dan mengirim Vermilion Bird Hall Master terbang. Selesai. Kinmu bingung. Tiba-tiba, semua kekuatannya yang tersisa merembes keluar dari tubuhnya dan kakinya menjadi lemas, menyebabkannya jatuh ke tanah. Di kejauhan, dia bisa mendengar suara naga betina dari desa lansia penyandang cacat. Itu adalah suara yang dibuat naga betina setelah bertelur. Namun, pemuda itu terlalu lelah dan jatuh tertidur lelap segera setelah itu. Pada saat ini, embryo rohnya dengan panik menyerap cahaya kemasan dalam harta karun dewa embryonya dan jatuh ke dalam tidur juga. Kinmu tidak tahu berapa lama dia tidur. Ketika dia terbangun dalam keadaan linglung, dia tampaknya melihat kepala desa dan apoteker dan mendengar suara mereka dari atas seolah-olah mereka sangat jauh. Tidak terlalu banyak masalah, hanya saja dia terlalu lelah, Kinmu kemudian jatuh tertidur. Dia bangun beberapa kali dan melihat banyak wajah di sampingnya. Kadang-kadang itu nenek si, di lain waktu itu adalah patriark muda dari Heavenly Devil Chult. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi dia tidak punya energi dan sekali lagi tertidur kembali. Ketika Kinmu bangun lagi, dia merasakan sakit di seluruh tubuhnya tetapi dia berenergi. Luka-luka di tubuhnya juga telah berkeropeng dan mulai mengelupas. Pasti apoteker mengoleskan salep padanya. Dia duduk lagi dan melihat sekeliling. Dia memperhatikan bahwa dia masih berada di ruangan Vermilion Bird Hall Master dan sekitarnya tenang tanpa suara. Embryo rohku tertidur lagi. Kinmu memeriksa tubuhnya dan menemukan bahwa selain embryo rohnya diam, tidak ada masalah besar, karena itu ia menahan rasa sakit di tubuhnya dan mencoba berdiri. Menopang dirinya di tangga, perlahan-lahan dia menuruni tangga. Setiap gerakan dan setiap langkah menyebabkan rasa sakit yang luar biasa di ototnya. Ketika dia akhirnya mencapai lantai pertama dengan susah payah, dia berjalan keluar dari bangunan kayu dan mengangkat kepalanya untuk melihat dan terpana melihat pemandangan itu. Desa kultus setan surgawi dipenuhi dengan orang-orang dan kebanyakan dari mereka adalah wajah-wajah yang akrab. Dia telah melihat ke 360 Master Aula dan mereka semua berada di kerumunan. Selain tuan-tuan Aula, ada juga wajah-wajah yang tidak dikenal. Ada pekerja kuat yang tingginya 30 meter, penatua berambut putih, wali kiri dan kanan yang husyuk, empat raja surgawi kultus besar, dan delapan pengawas besar. Mereka berdiri atau duduk dan mereka semua menunggu tanpa bersuara. Melihat Kinmu berjalan keluar dari bangunan kayu, mereka semua naik satu demi satu dan menatap Kinmu dengan ekspresi serius. Patriark muda pemuja setan berdiri di pintu masuk desa bersama kepala desa, apoteker, matua dan yang lainnya. Nenek si juga berdiri di sana dengan ekspresi rumit saat dia memandang Kinmu. Tiba-tiba, empat penatua membungkuk dan suara beresonansi mereka menembus awan, empat raja besar sekte surgawi dari kultus suci memberi penghormatan kepada tuan kultus muda. Kinmu menatap kosong dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun, lebih banyak suara terdengar serempak, pengawal kiri dan kanan dari kultus suci memberi penghormatan kepada tuan kultus muda. Delapan pengawas besar kultus suci memberikan penghormatan kepada tuan kultus muda. Dua belas pelindung sesepuh penatua dari kultus suci memberi penghormatan kepada tuan kultus muda. Suara yang lebih beresonansi terdengar. Itu adalah suara memekakan telinga dari ke-360 master lorong berteriak serempak. 360 master aula dari kultus suci memberikan penghormatan kepada tuan kultus muda. Kapan Kinmu pernah melihat tontonan semacam ini sebelumnya? Dia tidak bisa membantu tetapi merasa bingung dan memandangi kepala desa, nenek si dan yang lainnya. Namun, mereka tetap di tempatnya dan melihat dari jauh. Bocah penggembala dari desa lansia penyandang cacat menenangkan dirinya dan tiba-tiba memiliki sikap yang tenang saat dia perlahan mengangkat kedua tangannya dan berbicara dengan kecepatan yang stabil, kalian semua bisa bangkit. Di pintu masuk desa, kepala desa, Matua, Tuli, Buta dan yang lainnya memandangi upacara di sebelahnya dengan perasaan linglung dengan emosi yang muncul dalam hati mereka. Siapa yang akan mengira kultus terbesar dari jalur iblis, Sekte Iblis Surgawi dengan reputasi yang mengesankan, akan menyambut tuan kultus masa depan mereka di tempat yang sunyi seperti itu. Seorang guru pemujaan muda yang bahkan belum berusia 12 tahun. Menyaksikan ini terus membuat mereka merasa seperti sedang menonton kisah legenda, bahkan sinar matahari yang indah bersinar dalam banyak warna. Nenek si tiba-tiba menangis dan tersedak, dia akan meninggalkan kita. Ini hal yang baik, nenek. Apoteker tersenyum hangat, Fletching akan selalu tumbuh suatu hari nanti. Mereka harus terbang keluar untuk melihat dunia yang luas dan melawan angin dan ombak, untuk meninggalkan rumah mereka untuk melihat bahaya dari dunia luar. Kita tidak akan pernah bisa jadikan dia tetap di sisi kita lanjut usia yang cacat selama sisa hidup kita. Blind memiliki ekspresi yang tenang saat dia berkata dengan tenang, legenda dimulai dari langkah pertama yang dia ambil dari desa. Dengan senyum di wajahnya, Mote membuat beberapa tanda tangan dan div tertawa, kamu benar, masa depan muer pasti akan lebih menarik daripada kita. Tepi sungai dari Surging River. Beberapa kapal yang megah dan mewah berlayar masuk dan berhenti di tepi sungai. Para penduduk desa, Heavenly Devil Village, mulai meninggalkan satu demi satu. Beberapa bepergian jauh melalui langit sementara yang lain mengambil kapal dan pergi. Beberapa bahkan berubah menjadi binatang aneh dan memasuki hutan sementara beberapa berubah menjadi api dan air untuk pergi. Mereka semua memiliki kemampuan unik mereka sendiri dan Kinmu terpesona. Dia mungkin telah mengalahkan mereka di spirit embryo realm tetapi dia sendiri tidak memiliki semua kemampuan aneh dan langka ini. Selamat tinggal, Tuan Muda Kultus. Seorang wanita melambai padanya sebelum jatuh mundur ke sungai dan berubah menjadi genangan air. Kinmu balas melambai. Dia tidak tahu apakah mereka orang baik atau orang jahat. Dia hanya tahu bahwa dia telah menjadi guru pemujaan muda mereka begitu saja. Akankah dia masih bertemu mereka ketika dia meninggalkan reruntuhan besar? Kultus suci kita telah memasuki reruntuhan besar 40 tahun yang lalu untuk mencari nyonya kultus dan sekarang keberhasilan kita telah sampai pada kesimpulan sukses mereka. Saudaraku, nyonya kultus, kau harus tahu kultus suci kita tidak membuat langkah selama 40 tahun terakhir dan tidak memiliki master kultus untuk mengendalikan situasi. Tanpa tulang punggung kita, kultus suci kita hari ini sudah dalam bahaya. Sang Patriark Muda juga berdiri untuk pergi dan mengucapkan selamat tinggal kepada kepala desa dan nenek si. Sekarang Tuan Kultus Muda dipilih, itu hanya dapat menenangkan kehendak orang sementara tetapi tidak untuk waktu yang lama. Mata pada kultus suci kami dan ingin menaklukkan kami untuk bekerja untuknya. Dengan saya masih hidup, saya dapat menunda ini terjadi selama beberapa tahun. Oleh karena itu, ketika Tuan Kultus Muda tumbuh, ia harus meninggalkan reruntuhan besar dan menjadi kultus Tuan Kultus Suci kami secara resmi. Kepala desa memandang nenek si. Dia menganggupkan kepalanya dan menjawab, Jangan khawatir, Patriark. Karena aku telah membunuh seorang guru pemujaan, aku akan mengembalikan satu kepada kamu. Dia akan pergi ke pemujaan suci ketika dia tumbuh dewasa dan mengambil alih pemerintahan saat kamu ingin. Patriark Muda memanggil penatua disiplin dan memberi semua orang membungkos sebelum berbalik. Berjalan menuju Sungai Surging, pria muda dan tua yang mengenakan jubah kain dan sepatu jerami melangkah ke sungai, pergi. Blind memegang tongkat bambu dengan kedua tangannya saat dia bernyanyi keras, bergema di antara dua tepi Sungai Surging. Satu mantel, satu topi, satu perahu kecil, satu benang panjang dan satu inci kait, satu lagu bahagia dengan satu botol anggur, satu orang ikan di satu aliran mata air. Devil Chult Patriark, kau dan aku sudah tua dan aku tidak lagi aku tidak tahu apakah kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi, selamat tinggal. Di sungai, Patriark Muda itu berhenti di langkahnya dan berbalik untuk melambai, selamat tinggal semuanya. Haha. Dia juga mulai bernyanyi dengan keras, 800 orang tua menganggur di rumah, dipenuhi dengan ambisi yang tidak pernah berhenti, naik ke surga setelah kematian, awan masih melayang dan air masih mengalir. Blind memuji, seperti yang diharapkan dari Devil Chult Patriark, untuk acuh tak acuh terhadap hidup dan mati. Berpikir bahwa hidupnya telah selesai dan tersenyum melihat ke bawah pada perubahan di dunia manusia dari surga setelah kematiannya. Village dengan santai berkata, ini adalah Grandmaster. Kamu tidak jauh dari mencapai kerangka berpikir ini, Blind. Dia masih sembrono. Tuli tertawa, orang buta hanya tahu bagaimana membacakan ayat secara membabi buta tetapi sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang ayat itu. Ayat itu sama sekali tidak cocok dengan situasi atau pemandangan. Di sisi lain, puisi Devil Chult Patriark cocok dengan situasi dan pemandangan tanpa kehilangan kepahlawanan apapun. Blind tergagap, kakamu tidak tahu puisi dan kamu hanya mengkritik. Semua orang tertawa keras. Kinmu juga memiliki senyum di wajahnya saat dia melihat semua orang yang optimis ini. Mereka semua mungkin cacat dalam beberapa hal tetapi semangat mereka sangat kuat dan sehat. Temanku. Tiba-tiba, dia merasakan kekuatan begelombang mengalir keluar dari jantung alisnya. Hati Kinmu tersentak dan dia segera melihat ke dalam harta karun dewa embryo rohnya dan tertegun sejenak, embryo rohku telah terbangun lagi. Ini adalah ketiga kalinya embryo rohnya terbangun. Yang pertama adalah ketika kesadarannya menyatu dengannya. Yang kedua adalah ketika dia mengamati api dan air di bengkel di mana embryo roh mengalami kebangkitan kedua setelah terdiam. Kali ini, itu setelah pengalamannya dengan ketiga ratus enam puluh kamar di mana embryo roh telah menyerap semua cahaya emas dalam harta surgawi dan jatuh tertidur lagi. Namun, tidurnya sedikit lebih lama kali ini dan hanya terbangun sekarang. Perubahan apa yang akan terjadi pada kebangkitan ini? Bangun lagi. Semua orang memiliki ekspresi aneh ketika Kinmu memberitahu mereka tentang kebangkitan ketiga embryo rohnya. Kepala desa, apotekar, ekspresi oldma berubah lebih aneh lagi. Embryo roh orang lain hanya perlu bangun sekali jadi mengapa embryo roh Kinmu terus bangkit dan mati? Apakah empat tubuh roh besar juga membangkitkan tiga kali? Tanya Kinmu. Semua orang saling menatap mata dan menggelengkan kepala sebelum melihat kepala desa bersamaan. Kepala desa tidak bisa menahan perasaan sakit kepala saat dia mengerutu pada dirinya sendiri. Tidak apa-apa jika Kinmu terbangun satu kali, tetapi untuk membangkitkan berkali-kali juga merupakan misteri yang tak terduga baginya. Itu tubuh Tuan. Kepala desa batuk dan menyalahkannya pada tubuh Tuan karena kurangnya pengetahuan, bukankah kalian semua kurang pengetahuan? Apa teknik untuk tubuh Tuan yang disebut? Tuan tubuh tiga teknik eliksir. Apa tiga eliksir? Yang pertama adalah tiga eliksir. Yang pertama kebangkitan berarti eliksir pertama, kebangkitan kedua berarti eliksir kedua dan kebangkitan ketiga berarti eliksir ketiga. Sekarang Muir telah terbangun untuk ketiga kalinya, itu berarti bahwa badan atasannya tiga teknik eliksir memiliki pencapaian yang kecil. Sombong, Muir. Kinmu segera mengangguk, aku pasti tidak akan sombong. Apoteker tampaknya tersenyum, bagaimana jika Muir membangunkan yang keempat kalinya? Apakah empat eliksir? Kepala desa marah karena penghinaan, dia ingin menerkamnya dan menusuknya dengan dua tulang rusuknya. Namun, Apoteker tidak salah. Bagaimana jika embryo roh bocah ini benar-benar terbangun untuk keempat kalinya? Bagaimana dia bisa berbohong? Batuk, batuk, Muir, apa yang kamu rasakan tentang pencerahan ketigamu? Kepala desa mengubah topik dan bertanya. Kinmu mengalami embryo rohnya secara menyeluruh dan tidak merasakan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah lautan cahaya kemasan jauh lebih tipis dari sebelumnya. Laut kemasan sangat tipis sekarang dan cahaya kemasan di laut kemasan tampaknya tidak dapat menghasilkan diri secara otomatis, setiap bit yang diserap oleh embryo roh berarti bahwa itu menjadi lebih rendah. Kinmu mengeksekusi kivitalnya dan embryo rohnya memobilisasi kivitalnya juga. Kadang-kadang, itu adalah naga hijau yang melingkar di sekujur tubuhnya, sementara di waktu lain dia ditutupi oleh kura-kura hitam atau akan menumbuhkan sayap di punggungnya. Kivitalnya akan berubah sesuai dengan kehendaknya dan tidak lagi harus mengamati api dan air. Kinmu mengatakan kepada semua orang dan mereka semua saling memandang dengan cemas, tidak dapat memahami perubahan. Ini hal yang baik. Kepala desa menghembuskan nafas yang suram dan berkata, kebangkitan ketiga embryo roh overload body memungkinkannya untuk mengubah atributnya seperti yang akan terjadi. Dalam pertempuran, ini akan memungkinkannya untuk dengan mudah melepaskan kekuatan berbagai gerakan dan itulah keajaiban dari overload body tree elixir teknik. Semua orang mengangguk, apotekar akan mengatakan sesuatu tetapi ditatap oleh kepala desa. Dia hanya bisa menyimpannya sendiri ketika dia mengutup kepala desa diam-diam, aku akan melihat bagaimana kamu berbohong ketika kinmu terbangun untuk keempat kalinya. Gas meninggalkan hidungmu seperti asap, membersihkan bagian dalam tubuh dan pikiranmu, membuat dunia bulat, yang benar-benar kosong, seperti kaca. Di bawah air terjun jade Cloud Valley, suara sebuah suara muda melantunkan terdengar dari pondok jerami. Melihat ke jendela, orang bisa melihat seorang remaja berusia 14 hingga 15 tahun memegang sebuah buku ketika dia berjalan di dalam pondok sambil membacanya. Seekor rubah dengan bulu seputih salju menatapnya. Pemuda itu adalah kinmu dan rubah putih adalah hulinger, iblis besar jade Cloud Valley. Tidak lama kemudian, napas hulinger menjadi lebih panjang dan dua gas putih, yang seperti asap, bergerak masuk dan keluar saat dia menghirup dan menghembuskan napas. Kivital hulinger telah menjadi kaya dan lembut. Kualitas kivitalnya telah mencapai ranah yang sangat tinggi dengan napasnya seperti asap. Sudah dua tahun dan delapan bulan sejak kultus iblis surgawi berkunjung. Musim dingin baru saja berlalu dan semua kehidupan kembali. Itu masih musim dengan musim semi yang dingin di udara. Permukaan sungai surging belum mencair sepenuhnya saat es yang pecah mengalir di sungai. Liku-liku sungai sering terhalang oleh es. Terus, semakin banyak es yang menumpuk, semakin tinggi jadinya, dan akhirnya, akan membentuk danau yang dibendung. Ini akan menyebabkan air menumpuk dari waktu ke waktu dan ketika dinding es tidak bisa lagi menahan dinding, banjir besar akan terjadi dan menenggelamkan banyak orang dan binatang aneh ketika mengalir ke hilir. Beberapa hari ini, Blind, Granny Sea, Kripple dan yang lainnya pergi ke hilir untuk mencari bendungan sehingga mereka tidak ada di desa. Oleh karena itu, Kinmu keluar untuk mencari hulinger dan menjelaskan tulisan suci kepadanya. Dalam dua tahun, fisiknya hampir mencapai buta, meskipun ia masih lebih pendek dari apoteker yang memiliki tubuh yang mengjulang tinggi. Tiba-tiba suara gemuruh hutan datang dari luar jendela. Kinmu menutup buku itu dan meletakkannya kembali di rak buku. Kerubah putih itu juga kaget karena terbangun oleh teriakan itu. Ketika mereka melihat keluar, mereka melihat seekor binatang buas besar yang tingginya lebih dari 30 meter berlari menuju pondok jerami mereka. Binatang besar itu memiliki lempengan tulang di sekujur tubuhnya dan berlari seperti petir. Itu memiliki kepala naga dan kaki gajah. Itu adalah gajah naga, mutan yang lahir dari naga dan gajah. Namun, di belakang gajah naga, ada kerasetan hitam pekat yang duduk di atasnya. Itu tinggi dan kokoh dan memiliki staff biksu dengan 12 lup emas saat menunggang gajah naga ke gubuk jerami secara agresif. Hulinger segera melompat di depan Kinmu. Dia membuka mulutnya dan menarik nafas dalam-dalam sebelum meniup ke depan. Wosh! Angin keras berhembus langsung ke arah gajah naga dan kera iblis. Ekor hulinger berayun dan hembusan kekerasan menjadi lebih panik ketika mulai berputar dan berubah menjadi tornado yang menyapu gajah naga dan kera iblis ke langit. Kera iblis melompat dari belakang gajah naga sementara kedua tangannya berpegangan pada tongkat biksu yang menjadi semakin besar. Hakara! Kera iblis meraung keras dan datang menabrak seperti gunung kecil. Kedua tangannya mencengkeram erat tongkat biarawan dan menusupnya ke tanah. Arus angin kencang langsung melonjak ke segala arah, memecah mantra tornado rubah kecil. Kera iblis mengeluarkan tongkat biarawannya dan melompat seolah-olah sedang terbang dan mengangkat tongkat biarawannya untuk menabrak hulinger. Namun, itu hanya mendengar suara keras saat Kinmu mengangkat tangannya dan memblokir gerakan untuk hulinger. Pada saat ini, hulinger melompat dan menyemburkan angin yang seperti bilah melengkung sepanjang 3 meter. Saat 6 hingga 7 bilah melengkung terbang di udara, mereka tidak menyerang kera iblis tetapi sebaliknya, terbang ke arah Kinmu. Bab 60 Sepertinya Kinmu telah mengharapkannya selama ini ketika dia meraih staf beku hakara sendirian dan dengan paksa mengangkat kera iblis bersama dengan staf bekunya ke atas sebelum dengan kejam menghancurkannya di tanah. Dengan tangannya yang lain, 5 jarinya bergerak keluar dan serangkaian 6 suara ledakan bisa terdengar saat dia menghancurkan bilah melengkung yang terbuat dari kivital hulinger. Aang! Gajah naga tiba-tiba mengerahkan kekuatan di kakinya. Mengambil keuntungan dari ruang yang diciptakan oleh kera iblis, hulinger bergegas menuju Kinmu dengan kepalanya diturunkan dan membuat Kinmu terbang dari tabrakan. Begitu gajah naga bertabrakan dengan Kinmu, belalainya tiba-tiba tumbuh lebih panjang dan melilit Kinmu yang ada di udara dan menariknya kembali sebelum mengangkat belalainya dan menghancurkannya ke tanah. Gajah naga menariknya keluar dari tanah dan siap untuk menghancurkannya sekali lagi. Namun, Kinmu tiba-tiba mengubah keterampilan kakinya dan menendang belalai gajah sebelum menendang wajah gajah naga 100 kali lagi, mengirimnya terbang. Yongun, turun! Seekor naga hijau melilit tubuh megakera iblis, menamparkan Kinmu, yang baru saja mengirim gajah naga terbang, ke tanah. Dengan raungan, kaki pendeknya yang tebal dan kokoh terangkat dan melangkah tanpa ampun ke Kinmu. Cripshaven Pilfering Legs Kill, menginjak-injak di Gunung Meru. Kinmu yang tergeletak di lantai akibat benturan segera membalik dan mengangkat satu kaki ke atas sementara tubuhnya diletakkan sejajar dengan tanah. Kakinya yang lain kemudian berhadapan muka dengan kaki iblis kera besar. Dia selalu menjalankan langkah itu, menginjak-injak di Gunung Meru. Namun, dia harus mengubah langkah ini dengan tergesa-gesa sehingga tidak memiliki standar seperti biasa tetapi kekuatannya tetap mencengangkan. Kera iblis mendengus ketika tersandung beberapa langkah ke belakang. Kemudian ditindak lanjuti dengan meraih ekor gajah naga dan menghancurkannya ke arah Kinmu. Pada saat yang sama, ekor hulinger bergoyang dan siulan angin terdengar saat bilah melengkung berputar seperti ban ke arah Kinmu. Tiba-tiba, suara menerobos udara datang dari langit. Hati Kinmu sedikit tersentak dan segera menghindari serangan hulinger dan kera iblis. Melihat sumber suara, dia bisa melihat seratus pria dan wanita mengenakan baju besi saat mereka melompat melalui hutan dan menuju hulu sungai Surging. Beberapa dari mereka juga memperhatikan mereka dan segera berhenti untuk melihatnya. Salah satu dari mereka melihat Kinmu, kera iblis, dan rubah putih, dan berkomentar dengan heran, Hunter. Jangan menjadi orang yang sibuk, kita harus bergerak. Orang lain berteriak pelan, kapal sudah hampir tiba. Kita harus mengatur formasi di sungai sebelum kapal datang. Bukankah ini tidak pantas? Tidak baik bagi kita jika kata-kata kita yang terlihat pergi keluar. Ada banyak ahli yang bersembunyi di reruntuhan besar. Jangan membuat masalah lebih dari yang diperlukan. Mari kita bergerak, kapal mereka sangat cepat dan jika kita melewatkannya, akan terlambat untuk penyesalan. Angin mengambil di bawah kaki orang-orang itu dan mereka dengan cepat menghilang ke hutan. Kinmu bingung dan dia berbicara dengan lembut, orang-orang ini tidak terlihat seperti orang-orang dari reruntuhan besar. Mereka tampaknya bergegas ke hulu dan berencana untuk menyergap seseorang. Orang itu bahkan ingin membungkam kita sehingga mereka tidak tampak seperti orang baik. Linger, teman besar, Anda tahu, orang-orang jujur seperti kita selalu dirugikan, selalu dibungkam oleh orang-orang. Rubah putih kecil itu segera menganggupkan kepalanya menyetujui, sementara kera iblis menggerakkan mulutnya, percayalah. Hantu! Kinmu hendak mengatakan sesuatu ketika gajah naga tiba-tiba berlari kembali dan meniupnya. Kera iblis menjadi marah dan dengan keras memukul gajah naga, beristirahat, mengerti. Gajah naga merintih dari pemukulan. Kinmu juga ingin memberikan pemukulan tetapi melihat betapa buruknya kera iblis memukulnya, dia membiarkannya pergi. Gajah naga ini adalah binatang aneh yang hidup di sebelah lembah istana penindasan Doom. Itu juga memiliki wilayahnya sendiri dan luar biasa dengan tubuhnya yang penuh kekuatan. Gajah naga dan kera iblis selalu tidak bisa bergaul dan akan sering bertengkar. Gajah naga akan selalu berlari ke wilayah kera iblis untuk mencuri binatang buas tetapi sejak Kinmu menjadi penguasa wilayah lembah Doom Suppression Palace dan mengajarkan kera iblis cara mengolah, gajah naga tidak lagi cocok dengan kera iblis. Kera iblis sering membalas dendam dan memukulinya beberapa kali. Ketika gajah naga tidak bisa lagi menerimanya, ia memutuskan untuk menyerah dan menjadi tunggangan kera iblis, tampak agak mengesankan. Namun, gajah naga sedikit bodoh dan tidak secerdas kerasetan dan rubah kecil. Tatapan Kinmu berkedip saat ia tiba-tiba melompat ke air terjun dan punggung gunung. Di atas punggung gunung ada surging river yang mengalir di dinding tebing. Air sungai membawa balok es ke hilir dan masih ada banyak es mengambang di permukaan. Pada saat ini, biasanya tidak ada kapal yang akan berlayar di sungai. Dan pada saat ini, Kinmu melihat sebuah kapal berlayar dari dasar sungai. Itu memiliki kecepatan yang sangat cepat saat menembus es. Itu sangat keterlaluan melihat seberapa cepat itu berlangsung saat pergi ke hulu dan melawan es yang mengambang. Kera iblis, Hulinger, dan gajah naga juga telah memanjat dan duduk di sampingnya. Kera iblis mencabut pohon pinus dan memberikan beberapa daun pinus kepada rubah kecil. Hulinger segera menggelengkan kepalanya, tetapi kera iblis berkata, Makan, kuat. Hulinger tersenyum dan menjawab, Saya tidak makan ini. Kera iblis kemudian membawa daun pinus ke wajah gajah naga dan berkata, Makan, kuat. Gajah naga menggelengkan kepalanya, tetapi kerasetan menekan kepalanya dan memukulnya lagi dengan marah, makan. Mata naga-naga menggenang dengan air mata dan memakan daun pinus tanpa suara, menenangkan kera iblis yang kemudian duduk untuk memakan bagiannya perlahan. Hulinger tidak bisa menahan diri untuk tidak bersuara, Kawan besar, tahukah Anda? Gajah naga bukan vegetarian, ia makan daging karena sifatnya naga dan bukan gajah. Gajah naga merasa tergerak dan langsung menganggupkan kepalanya. Kera iblis mencibir, Vegetarian, kuat. Aku, vegetarian, kuat. Air mata gajah naga mengalir deras saat terus memakan daun pinus. Kapal berlayar lebih dekat dan Kinmu segera melihat para perwira dan prajurit mengenakan baju besi di kapal. Ada kanopi kekaisaran dan di bawahnya, ada seorang jenderal muda yang duduk di sana dengan cara yang mengesankan. Di dek lebar, ada juga beberapa lukisan. Di depan setiap pelukis ada cermin perunggu setinggi 3 meter. Di sisi kapal, ada juga tentara berpakaian seperti penggembala ketika mereka membuka kandang besi dan melepaskan elang emas dari kapal. Membangkitkan mata langitnya secara diam-diam, dia bisa melihat gambar bukit hijau dan air jernih yang terus berubah penampilan seperti tercermin di cermin perunggu. Tiba-tiba, teriakan elang terdengar dan Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihat elang emas terbang di atas mereka. Dia langsung menyadari apa yang terjadi, gambar-gambar di cermin perunggu menunjukkan kepada mereka apa yang dilihat elang emas. Sihir apa ini, memproyeksikan apa yang dilihat elang emas menjadi gambar di cermin. Itu dia, para pelukis melukis peta topografi reruntuhan besar. Melepaskan Raja Wali Emas yang tinggi ke langit untuk melihat topografi area di sekitar Sungai Surging, kemudian memproyeksikannya ke cermin perunggu memungkinkan para pelukis untuk melukis pemandangan. Dengan cara ini, ketika mereka berlayar dari hilir ke hulu, mereka bisa melukis topografi Sungai Surging. Siapa orang-orang ini? Mengapa mereka melukis peta topografi Sungai Surging? Untuk apa mereka menggunakan peta itu? Kinmu mengedipkan matanya dengan bingung. Pada saat ini, seorang prajurit dengan cepat pergi di bawah kanopi dan berlutut dengan satu kaki ketika dia memberi tinju dan memberi hormat, Jendral Kin, ada seseorang yang memata-matai kita di tepi sungai. Jendral muda di bawah kanopi mengangkat alisnya dan menoleh untuk melihat Kinmu. Hati Kinmu melompat ketika tatapan Jendral berbalik. Seolah-olah ada dua cahaya yang sangat terang bersinar, menyelaukan matanya dan membuat dia tidak bisa melihat apapun. Hulinger dan kera iblis juga berseru heran dan menutup mata mereka dengan tangan mereka. Hanya gajah naga yang terkonsentrasi untuk memakan daun pinus dan tidak menyadari ada yang salah. Mereka hanya orang desa biasa di tepi sungai. Jendral Kin memejamkan mata untuk tidur siang sambil berkata, mereka tidak ada ancaman jika mereka bahkan tidak bisa menangani tatapanku, tidak perlu khawatir tentang mereka. Iya, umum. Prajurit itu ragu-ragu sejenak dan melanjutkan, Jendral, tujuh bulan yang lalu di bawah perintah Kaisar, kami telah mencari dan merebut rumah Yan Zheng, Direktur Dewan Ritus. Yan Zheng selalu memiliki reputasi jujur di antara semua lapisan masyarakat dan sering berbicara untuk sekte kecil. Dia juga dari sekte Pedang Hua Qing dan memiliki posisi tinggi di semua lapisan masyarakat. Melihat bagaimana Jendral merebut rumahnya dan melemparkannya ke penjara dengan Kaisar memerintahkan eksekusi di bawah tangan Jendral. Perjalanan kita tidak akan terlalu lancar. Sisa dari antek-antek Yan Zheng akan menumpangkan tangan mereka pada kita. Jendral Qin tersenyum dingin, itu adalah perintah Kaisar untuk mencari dan merebut rumahnya, itu juga perintah Kaisar untuk mengeksekusinya, jadi apa hubungannya dengan saya? Yan Zheng miring untuk ketenaran dan benar-benar menuduh bahwa Imperial Preceptor memiliki niat dari pemberontakan, menginginkan Kaisar untuk segera mengeksekusi Preceptor ke Kaisaran. Betapa tidak masuk akal, untuk sesaat ketenaran, ia akan berani mendorong pertikaian antara Kaisar dan persahabatan Imperial Preceptor. Dia pantas mati karena niatnya yang tidak murni jadi siapa lagi harus dibunuh kalau bukan dia. Dia menggosok pelipisnya dan menghela nafas, Kaisar ingin aku merebut rumahnya dan mengeksekusinya karena aku murid Imperial Preceptor dan dipromosikan olehnya. Juga untuk memberi tahu semua lapisan masyarakat bahwa Kaisar memiliki kepercayaan penuh pada Imperial Pengajar dan bagi sisa pejabat pengadilan yang berbahaya untuk melepaskan pikiran-pikiran ini. Sayang sekali bahwa beberapa orang tidak dapat melihat politik saat ini dengan jelas dan tidak dapat memahami arti di belakang mereka, mengirim diri mereka sendiri ke kematian. Tentara itu melanjutkan, namun, mungkin ada orang yang memancing ketenaran menunggu untuk menyergap kita. Jenderal Qin melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, aku benar-benar mencoba untuk memancing para antek yang tersisa dari Yan Zheng dan menangkap semua pemberontak dalam satu gerakan. Sambil berdiri, dia berjalan ke kepala kapal dan memandangi sungai yang berputar yang membawa es yang mengambang ke hilir. Melihat pegunungan dan tebing, dia berkata dengan acuh tak acuh, Imperial Preceptor telah memerintahkan saya untuk memasuki Great Ruins untuk menyusun peta topografi dari Surging River untuk kekaisaran sehingga untuk memasukkan Great Ruins ke dalam wilayah kekaisaran kita. Pemberontak ini tidak hanya memiliki, kurangnya pemahaman terhadap kerja keras Imperial Preceptor, mereka bahkan ingin membunuhku. Bukankah mereka layak mati karena mencoba menciptakan kekacauan di tanah Eternal Peace Empire? Pada saat ini, seorang tuan muda berjalan keluar dari kabin kapal. Dia tidak gemuk tetapi dia memiliki sedikit lemak bayi di wajahnya. Dengan titik merah di jantung alisnya dan kipas lipat, dia tertawa, aku tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis pada kenyataan bahwa orang seperti ini membawa gelar pejabat yang jujur dan setia. Orang seperti ini pejabat yang setia dan kejujuran hanya harus dimusnahkan. Jendral Kin segera berbalik dan menyapa, Tuan Muda Ketujuh. Tuan Muda Ketujuh mengangkat kepalanya dan melihat ke atas gunung. Dari gunung, bayangan Kin mudan kera iblis diproyeksikan ke bawah dan menyelubungi kapal yang berlayar. Jendral Kin, saya pernah mendengar bahwa penduduk asli di Great Ruins semua orang ditinggalkan oleh para dewa, apakah saya benar? Tuan Muda Ketujuh bertanya. Jendral Kin,